Harpa iblis jari sakti jilid sembilan. Saat ini wajah kedua orang itu tampak ketakutan. Padahal mereka berdua tergolong iblis yang telah lama malang melintang dalam rimba persilatan, namun kini mereka berdua berdiri beraduk hunggung sepertinya menghadapi musuh besar. Tak seberapa lama kemudian Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek sudah berada di hadapan kedua orang itu. Tong Hang Pek berkata dengan dingin sekali. Selamat bertemu. Kim Kut Lo dan Hek Sin Kun saling memandang sejenak, kemudian Hek Sin Kun menyaut. Ternyata saudara Tong Hang, memang selamat bertemu. Tong Hang Pek mengerutkan kening sambil menghardik. Dengan dasar apa kalian menyebutku saudara? Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo amat terkenal dalam rimba persilatan, terutama Hek Sin Kun. Di Gunung Tai San dia merupakan raja, lagi pula dia memiliki ilmu pukulan Hek Sah Chiang yang amat beracun dan lihai. Akan tetapi, saat ini Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek justru tidak sungkan-sungkan menghardik mereka, dan kedua orang itu sama sekali tidak berani bersuara. Tong Hang Pek bertanya dengan dingin. Kalian berdua berbuat apa di sini? Hek Sin Kun menyaut. Sesungguhnya kami mau pergi ke istana setan untuk menemui setan tua Seng Ling, kebetulan melewati tempat. Ini Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mendengus. Hektometer. Tadi kalian melihat seorang pemuda kemari? Kim Kut Lo dan Hek Sin Kun saling memandang sejenak, kemudian Hek Sin Kun menyaut. Kami juga baru tiba, tapi sepertinya ada seorang lelaki dan seorang wanita melesat pergi, entah mereka yang dicari Tuan Tong Hang atau bukan. Tong Hang Pek mengerutkan kening. Seorang lelaki dan seorang wanita Kim Kut Lo mengangguk. Tidak salah. Tong Hang Pek berpikir sejenak, dia yakin Luleng ke tempat ini tidak akan bersama siapapun. Mereka yang dimaksudkan itu pasti orang lain. Luleng belum sampai di sini, pasti terjadi sesuatu di tengah jalan. Setelah berpikir sejenak, Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek lalu mengibaskan tangannya. Kalian berdua pergilah. Kim Kut Lo dan Hek Sin Kun segera mencelat ke belakang beberapa depa, namun mendadak Giok Bin Sin Kun Tong Hang Pek berseru. Tunggu. Kedua orang itu yang sung berhenti dan bertanya. Cua Tong Hang mau pesan apa? Giok Bin Sin Kun mendongakan kepala memandang langit. Tem Goat Hoa yang berdiri di sebelahnya, melihat. Di wajah Tong Hang Pek tersirat suatu penderitaan, dan itu membuat gadis tersebut terheran-heran. Berselang sesaat, Tong Hang Pek menghela nafas raya bertanya. Hek Sin Kun, adik perempuanmu baik-baik saja pertanyaan tersebut membuat Tem Goat Hoa tertegun. Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo berdua pernah memberitahukannya bahwa mereka berdua adalah ipar-ipar ayahnya. Ketika itu Tem Goat Hoa tidak percaya, namun setelah bertanya kepada ayahnya, barulah dia tahu bahwa itu benar. Kalau begitu, yang dimaksudkan adik perempuan, tentunya adalah ibunya sendiri. Ini sungguh diluar dugaan gadis tersebut, karena Tong Hang Pek tidak hanya kenal ayahnya, bahkan juga kenal ibunya. Maka, tidak mengherankan kalau gadis itu kemudian tertegun. Terdengar Hek Sin Kun menyaut. Adik perempuanku itu tidak ketahuan rimbanya, sudah hampir 20 tahun. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek mengerutkan kening. Benarkah begitu? Hek Sin Kun manggut-manggut. Tidak salah, kami berdua pun telah berusaha mencarinya, namun tiada hasilnya. Belum lama ini kami dengar, Chit Set Sin Kun muncul kembali, kami justru sedang mencarinya. Seandainya adikku itu sudah celaka di tangannya. Tanda petik. Ketika Hek Sin Kun berkata sampai di situ, mendadak Tong Hang Pek menggeram. Dan seketika melancarkan pukulan ke arah sebuah pohon yang berjarak beberapa depa. Di belakangnya, membuat pohon yang amat besar itu hancur di tengah-tengah dan roboh seketika. Hek Sin Kun dan Kim Kut Lo mundur beberapa langkah, kemudian tampak termangu-mangu. Kim Kut Lo berkata, Nona Tem pasti tahu kakakku berada di mana. Tong Hang Pek berpaling memandang Tem Goatwa. Sepasang matanya menyorot rajam sehingga membuat nyali gadis itu menjadi cuut. Tem Goatwa menarik nafas dalam-dalam, kemudian memberanikan diri untuk menyaut. Aku pun tidak tahu ibuku berada di mana. Tong Hang Pek mengalihkan pandangnya ke arah lain, lalu berkata sepatah demi sepatah. Nona Tem, apakah kau tidak pernah bertanya kepada ayahmu, di mana ibumu? Tem Goatwa segera menjawab. Tentu pernah. Mendadak suara Tong Hang Pek berubah serius. Ayahmu pernah bilang bahwa dia yang mencelaka ibumu? Tem Goatwa terteguan mendengar pertanyaan itu. Cuan Tong Hang, apakah ayahku orang semacam itu? Tong Hang Pek mendengus, namun Tem Goatwa tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, hanya merasa urusan tersebut amat rumit, bahkan mungkin terselip suatu cerita yang berliku-liku. Gadis itu cuma tertegun sambil memandang Tong Hang Pek, sedang Tong Hang Pek berdiri mematung di tempat, berselang sesaat barulah berkata. Kalau kalian berdua tahu jejaknya, harus segera memberitahukan kepadaku. Hek Sin Kun dan Kim Kau Loe mengangguk, kemudian memberi hormat. Setelah itu, mereka berdua segera beranjak pergi. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek memandang bulan yang bersinar remang-remang, lama sekali barulah mengeluarkan suara la'an nafas. Tem Goatwa terus memandangnya. Walau dia tidak tahu kenapa Tong Hang Pek tampak begitu risau, namun dia yakin Tong Hang Pek sedang memikirkan sesuatu. Tem Goatwa melangkah maju dan bertanya. Chuan Tong Hang, apa yang sedang kau pikirkan? Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tidak menyahut, melainkan hanya menatapnya dengan penuh cinta kasih. Tem Goatwa terkejut, tidak tahu harus berkata apa. Mendadak Tong Hang Pek menggenggam tangannya rat-rat. Itu membuat hati Tem Goatwa berdebar-debar dan detak jantungnya pun bertambah cepat. Di saat itulah Tong Hang Pek justru bergumam. Adik Giyok, adik Giyok. Apakah kau pernah melupakan aku? Betapa herannya dalam hati Tem Goatwa dan wajahnya pun menjadi kemerah-merahan ketika Tong Hang Pek menyebut dirinya adik Giyok. Chuan Tong Hang, kenapa kau? Aku. Goatwa. Tong Hang Pek kelihatan seperti baru tersadar dari mimpi. Dia memandang Tem Goatwa sejenak, lalu melepaskan tangannya. Setelah itu, dia menghela nafas panjang, sekaligus mengarahkan pandangannya ke arah lain. Menyaksikan sikap Tong Hang Pek, gadis itu yakin hawa Tong Hang Pek terjerat benang-benang cinta di masa lalu. Adik Giyok yang dimaksud pasti buah hatinya, yang membuatnya risau hingga saat ini. Tong Hang Pek begitu tampan dan berkepandaian amat tinggi, masih sulit melepaskan diri dari jeratan benang-benang cinta, bagaimana dirinya sendiri? Diam-diam Tem Goatwa menghela nafas panjang. Gadis itu terus berpikir, sehingga membuat hatinya semakin kacau. Di saat Tong Hang Pek sedang mendungakan kepala memandang langit, dia ingin pergi dari situ. Akan tetapi, dia kembali berpikir lagi, ketika Tong Hang Pek menggenggam tangannya sambil memanggilnya adik Giyok, itu pasti ada sebab-musababnya. Apakah buah hati Tong Hang Pek masa lalu itu mirip dirinya, ataukah bahkan ibunya sendiri? Berpikir sampai di situ, maka Tem Goatwa membatalkan niatnya untuk pergi dan malah kemudian berseru. Chuan Tong Hang, Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek menghela nafas panjang. Nona Tem, maafkan sikapku tadi, aku sungguh tak dapat mengendalikan diri. Tem Goatwa menyahut dengan suara rendah. Aku tidak mempersalahkanmu. Chuan Tong Hang, tadi kau menyebut adik Giyok, apakah buah hatimu dulu mirip dengan diriku? Giyok bin Sin Kun Tong Hang Pek membalikan badannya lalu menatap Tem Goatwa dengan lembut sekali seraya berkata, Tidak salah, dia amat mirip denganmu, sama-sama cantik jelita. Tem Goatwa berusaha menenangkan hatinya setelah itu barulah berkata, Chuan Tong Hang, aku sudah tahu, dia, pasti ibuku, Tong Hang Pek menundukkan kepala. Tidak salah. Seketika dalam pandangan Tem Goatwa, Tong Hang Pek bukan merupakan seorang pendekar yang berkepandaian tinggi, melainkan seorang lelaki yang putus cinta dengan hati hancur lebur. Sedangkan Tem Goatwa, boleh dengan kehangatan cinta kasihnya, untuk mengobati hati Tong Hang Pek yang telah hancur lebur itu. Di antara mereka berdua, terdapat perbedaan usia, tingkatan dan kepandaian. Namun segala itu, telah sirna dalam hati Tem Goatwa. Gadis itu hanya merasa, harus membuat Tong Hang Pek jangan terus-menerus merindukan ibunya. Dia akan membuat dirinya memasuki hati Tong Hang Pek seperti kekasihnya di masa lalu. Oleh karena itu, Tem Goatwa maju selangkah lalu berkata dengan suara rendah. Cuan Tong Hang, urusan itu telah berlalu, untuk apa dipikirkan lagi. Tong Hang Pek tertawa getir. Nona Tem, usiamu masih muda, tidak tahu bagaimana rasanya orang terjerat cinta. Tem Goatwa menghela nafas, kemudian berkata dengan suara rendah. Cuan Tong Hang, aku mengerti itu. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek amat cerdas bagaimana mungkin dia tidak mengetahui isi hati gadis tersebut? Seketika dia teringat akan beberapa kejadian di masa lalu. Buah hatinya menghilang tidak ketahuan rimbanya, namun putrinya justru dengan penuh cinta kasih terhadapnya. Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek tertegun kemudian membelai-belai rambut Tem Goatwa. Cinta kasihnya terhadap buah hatinya di masa lalu, mulai diarahkan kepada Tem Goatwa, sedangkan gadis itu pun menunggakan kepala. Begitu melihat Tem Goatwa menatapnya dengan penuh cinta kasih, seketika hati Tong Hang Pek terasa dingin sekali, dan dia segera melangkah mundur. Nona Tem, kini rambutku sudah hampir putih bagaimana mungkin menginjak ke dalam medan cinta lagi? Tem Goatwa hanya tersenyum, tidak bersuara sama sekali. Perlu diketahui, kini Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek sudah berusia 40 lebih, namun kelihatannya seperti baru berusia sekilar 27 tahun. Dia mengatakan rambutnya sudah hampir putih, padahal masih hitam mengkilap. Ketika melihat Tem Goatwa tersenyum, dalam hati tahu tidak akan terhindari dari percintaan ini. Di masa muda, memang banyak anak gadis yang jatuh hati kepadanya, namun dia justru jatuh hati kepada seorang gadis saja. Akan tetapi, akhirnya percintaan itu malah berubah jadi lautan kesengsaraan yang tak ada batasnya, menyiksa dirinya selama 20 tahun lebih. Kini Tem Goatwa mencintanya dengan sepenuh hati, justru membuat pikirannya kacau balau, tidak tahu harus bagaimana. Berselang beberapa saat, barulah dia berkata, Nona Tem, ayahmu pergi ke Bu Yei San, aku harus pergi mencarinya. Kau, lebih baik jangan ikut, sebab jika kami berdua bertemu pasti timbul emosi. Tem Goatwa menjeleng-gelengkan kepala. Tidak, biar bagaimanapun aku harus ikut. Giyok bin Sien Kun Tong Hangpek mengerutkan kening. Kalau begitu, kau tidak mau pergi cari luleng lagi. Tem Goatwa tertegun, kemudian menjawab. Sudah pasti harus pergi cari dia, tapi tidak tahu dia kemana. Tong Hangpek menghela nafas panjang. Adatnya keras melebih adatku, maka di saat ini dia memang harus mengalami berbagai macam penderitaan. Agar kelak tidak gampang membunuh, Tem Goatwa berpikir sejenak. Kalau begitu, mari kita berangkat sekaligus mencari jejaknya. Bagaimana? Sesungguhnya Giyok bin Sien Kun Tong Hangpek memang tidak mau berpisah dengan Tem Goatwa. Dalam kurun waktu 20 tahun, Giyok bin Sien Kun Tong Hangpek tercekam oleh rasa cinta dan benci, sehingga membuatnya tidak mau meninggalkan gunung salju. Namun kini, cinta kasihnya yang terpendam itu, justru dibangkitkan oleh Tem Goatwa. Walau dia berusaha mengendalikan diri, tapi tetap tidak dapat mengendalikan cinta kasihnya itu. Bersama Tem Goatwa, membuatnya merasa muda kembali seperti 20 tahun yang lampau, namun dia yakin tidak akan putus cinta lagi seperti di masa lampau itu. Walau berpikir begitu, tapi dia justru tidak mau memperlihatkan cinta kasihnya itu, sebab urusan tersebut tidak begitu sederhana. Perasaan dalam hatinya berkecamuk, namun sikapnya justru tampak hambar. Kau mau ikut, aku pun tidak bisa melarang, Tem Goatwa tersenyum. Aku tahu kau pasti mengabulkan. Jawaban tersebut membuat hati Tong Hangpek tersentak. Kemudian dengan tidak banyak bicara Iagi, langsung berangkat ke Bu Yei San mencari Cip Set Sien Kun. Oodeh, wo-wo-wo. Malam itu karena Tem Goatwa tidak mau ikut Luleng, membuat anak itu merasa kecewa sekali, tapi tidak menggoyahkan keputusannya maupun tekat dalam hatinya. Setelah meninggalkan kamar Tem Goatwa, Luleng pun bergumam. Kakak Goat, maafkan aku kali ini telah membohongimu. Ini pun terakhir kalinya. Dia tahu jelas, betapa bahayanya seorang diri pergi ke rumah Silblis Harpa. Oleh karena itu, ketika mau meninggalkan kamar Tem Goatwa, dia pun mengutarakan isi hatinya. Luleng sama sekali tidak berhenti, terus berlari menuju rumah yang dikatakan Tem Goatwa. Pada waktu itu, kalau Tem Goatwa langsung mengejarnya, pasti tersusul, tapi gadis itu malah ke kamar Luleng dan kemudian muncul Giyok Bin Sien Kuntong Hangpek, sehingga banyak waktu terbuang di situ. Sedangkan Luleng terus berlari. 30 mil kemudian dia beristirahat sejenak, lalu berlari lagi menuju rumah tersebut. Satu jam kemudian tibalah dia di tempat tujuan, namun rumah itu telah musnah di lalap api. Luleng termangu-mangu di tempat, tidak mengerti kenapa rumah itu terbakar ludes. Ketika itu mendadak terdengar suara dengusan hektometer, dan seketika muncul seseorang dari puing-puing yang berserakan di tempat itu. Betapa tegangnya hati Luleng. Yang muncul itu pun tampak tertegun, sepertinya tidak menduga akan bertemu Luleng di tempat ini. Ternyata dia seorang gadis. Tangannya memegang sebuah pecut yang bergemerlapan. Setelah melihat jelas gadis itu, metel Luleng berapi-api. Ternyata gadis itu Hangyok Xia, yang pernah menyiksanya sampai setengah mati. Kalau saat itu tujuh dewa tidak segera menolongnya, nyawanya pasti sudah melayang di tangan gadis itu. Kini Hangyok Xia juga sudah melihat jelas, bahwa yang berdiri itu memang Luleng. Mereka berdua sama-sama beradat keras kalaupun tiada dendam, mereka berdua pasti tidak akan saling mengalah. Apalagi ketika di menara HOU Yok nyawa Luleng nyaris melayang di tangannya. Begitu saling menatap, wajah mereka langsung berubah penuh kebencian, bahkan mereka mengeluarkan tawa dingin. Hangyok Xia menatapnya dengan sinis, lalu berkata dengan dingin. Bocah busuk, ternyata kau belum mampus Luleng langsung meludah. Fui! Gadis busuk, kalau aku belum melihat kau mampus, bagaimana mungkin aku akan mampus? Ketika berada di menara HOU Yok, Hangyok Xia mengira bahwa ayahnya dibunuh oleh Lu Sinkong. Kemudian di puncak Sian Jin Hong, Hwe Hang Sian Kou mengaku, bahwa Hansan mati di tangannya. Membunuh orang merupakan urusan besar, tentunya tidak boleh omong sembarangan. Akan tetapi, Hangyok Xia justru masih kurang percaya. Karena dia menemukan mayat ayahnya di menara. HOU Yok bersandar di dinding, bahkan terdapat tulisan berdarah di dinding, yaitu tulisan Lu. Oleh karena itu, Hangyok Xia beranggapan bahwa kematian ayahnya pasti ada hubungan dengan Lu Sinkong. Padahal sesungguhnya, si pecut emas Hang Sian, justru mati di tangan Hwe Hang Sian Kou. Namun tentang itu, tidak seharusnya Hwe Hang Sian Kou bertanggung jawab. Karena Hwe Hang Sian Kou dan si pecut emas Hang Sian terpengaruh oleh Pat Leong Tian LM, sehingga membuat mereka berdua bertarung hingga mati. Seperti halnya dengan Lu Sinkong, Angeng Leng Long dan lainnya di puncak Sian Jin Hong, mereka saling membunuh tanpa mengenal siapapun. Tulisan berdarah di dinding menara HOU Yok, sesungguhnya tulisan si iblis harpa, tujuannya membuat beberapa partai saling membunuh. Tentang itu, beberapa tahun kemudian barulah diketahui kaum rimba persilatan, dan itu akan diceritakan nanti. Mengenai itu, Hang Giyok Sia sama sekali tidak tahu. Maka ketika mendengar Lu Leng berkata begitu, dia segera menyaut. Baik. Lihat siapa yang mati duluan. Hang Giyok Sia langsung mengayunkan pecut emasnya, dengan mengeluarkan jurus langhoan liantian, ombak bergulung-gulung menyambung langit, menyerang Lu Leng. Ketika berada di menara HOU Yok, Lu Leng sudah pernah bertarung dengan gadis itu. Walau usianya tidak besar begitu banyak dari Lu Leng namun kepandainya justru jauh di atas Lu Leng. Oleh karena itu, begitu melihat Hang Giyok Sia, Lu Leng sudah bersiap-siap. Maka begitu melihat pecut emas itu meliuk-liuk cepat ke arahnya, dia segera berkelit ke samping, sekaligus menendang pecahan apapun ke arah Hang Giyok Sia, lalu meloncat mundur. Hang Giyok Sia segera menangkis pecahan-pecahan itu dengan pecut emasnya, setelah itu memandang ke depan, namun Lu Leng sudah tidak kelihatan. Hang Giyok Sia tertegun. Gadis itu menengok ke sana kemari, tapi keadaan di sikit Tamiya sunyi sepi tiada seorang pun. Dia yakin Lu Leng bersembunyi, maka berkata dengan dingin. Anak Jahanam dari Godi Pai, sudah takut. Belum usai makiannya, mendadak gadis itu merasa ada serangkum tenaga yang amat dasyat menekan di atas kepalanya. Betapa terkejutnya Hang Giyok Sia. Walau kepandainya lebih tinggi dari Lu Leng, namun pengalamannya dalam rimba persilatan masih kurang. Saat itu dia mengira Lu Leng menyerangnya dari atas. Dia amat membenci Lu Leng, rasanya ingin mencambuknya hingga mati. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak berkelit, melainkan melancarkan pukulan ke atas dengan jurus Yahweh S. Yoh Tian, api liar membakar langit. Plaak! Terdengar suara benturan. Telapak tangan Hang Giyok Sia menghantam sesuatu yang amat keras. Dia segera berkelit, tapi terlambat. Mendadak terdengar suara tawa Lu Leng, dan di saat itulah sesuatu yang amat berat mengarah ke kepalanya. Walau Hang Giyok Sia sudah bergerak cepat, namun mendadak bawahnya terasa sakit sekali. Boom! Sebuah batu besar yang beratnya kurang lebih seratus kati jatuh ke bawah. Ternyata ketika Lu Leng berkelit ke belakang Hang Giyok Sia, sebetulnya dia ingin menyerangnya dari belakang. Akan tetapi, dia justru melihat sebuah pilar yang sudah miring. Dia segera melesat ke atas, kebetulan di sisi pilar itu terdapat sebuah batu, maka diangkatnya batu itu lalu dijatuhkannya ke kepala Hang Giyok Sia yang sedang memaki dirinya. Seandainya Hang Giyok Sia langsung berkelit, tentu bahu kirinya tidak akan tertimpa batu itu. Namun karena dia mengira Lu Leng yang menyerang dari atas, maka dia pun melancarkan pukulan ke atas. Betapa terkejutnya gadis itu sebab yang dihantamnya bukan Lu Leng, melainkan sebuah batu besar. Dia berusaha berkelit, namun sudah terlambat, sehingga bahu kirinya tertimpa batu besar itu. Seketika bahu kirinya terasa sakit sekali bahkan tidak dapat digerakkan lagi, membuat kegusarannya memuncak. Dia menyebarkan pandangannya. Dilihatnya Lu Leng nangkering di atas sebuah pilar sambil tertawa gelak. Hang Giyok Sia membentak marah, kemudian mencelat ke atas sambil menyerang Lu Leng dengan tiga jurus berturut-turut, yakni jurus Cho An Yun Chai Goat. Membalikan awan memetik bulan, Jit Goat Chiseng, matahari dan bulan muncul bersama, dan jurus Pet Hang Hang Ih, hujan angin delapan penjuru. Cambuk emasnya berkelebatan mengarah sekujur badan Lu Leng. Lu Leng tahu dirinya tak dapat melawan, maka lalu menggunakan siasat. Ketika melihat Hang Giyok Sia mencelat ke atas menyerangnya, dia pun segera merosotkan dirinya ke bawah. Di saat pecut emas itu mengenai pilar, Lu Leng justru sudah berada di bawah. Mendadak dia mencelat ke atas menghantam punggung Hang Giyok Sia. Gadis itu cepat-cepat menghimpun hawa murni. Dia ingin membalikan badannya yang di udara untuk menangkis serangan Lu Leng, namun di saat bersamaan, dia merasa bahu kirinya sakit sekali, maka membuat gerakannya menjadi lamban. Di saat itulah pukulan Lu Leng sudah sampai di punggungnya. Duuk! Punggung Hang Giyok Sia terpukul. Akan tetapi, justru sungguh kebetulan sekali, pukulan itu mengenai liat HW Esoh Simlun yang di punggung gadis itu. Oleh karena itu, Lu Leng segera menyambarnya. Serk! Senjata itu sudah berpindah ke tangan Lu Leng. Betapa gembiranya Lu Leng, dan kemudian langsung mencaci. Gadis busuk, hari ini nyawamu pasti melayang sementara Hang Giyok Sia sudah melayang ke bawah. Wajahnya masih meringis-ringis menahan sakit di bahunya. Sedangkan Lu Leng telah mengayunkan liat HW Esoh Simlun ke arahnya. Kalau Hang Giyok Sia terhantam senjata itu, pasti terluka parah, sebab Lu Leng menggunakan tenaga sepenuhnya. Namun liat HW Esoh Simlun merupakan senjata istimewa, lagi pula harus menggunakan jurus-jurusnya. Kalau tidak, senjata tersebut tidak akan begitu hebat. Lu Leng tidak pernah belajar jurus-jurus liat HW Esoh Simlun, maka meskipun senjata itu mengarah Hang Giyok Sia, tapi kedua gelang yang di ujungnya justru jatuh di hadapan gadis itu. Lu Leng tertegun, tak tahu apa sebabnya. Justru di saat itulah, Hang Giyok Sia mengayunkan pecut temasnya menyerang Lu Leng. Ta'ar. Pecut temas itu menghajar badan Lu Leng sehingga meninggalkan bekas merah. Lu Leng merasa sakit sekali, maka langsung meloncat ke belakang. Namun Hang Giyok Sia pun langsung melangkah mendekatinya. Lu Leng tahu akan kelihayan gadis itu. Walau bahunya sudah terluka, namun dia tetap bukan lawannya. Kini tempat tinggal si Iblis Harpat telah musnah, tentunya si Iblis Harpat tidak ada di situ. Namun dia harus membalas dendam ayahnya, maka tidak boleh mati di tangan gadis itu. Karena itu, dia menggunakan siasat memancing Hang Giyok Sia ke penginapan, setelah itu dia memanggil kakak Tem Goatwa dan gurunya menghadapi gadis itu. Oleh karena itu, dia segera membalikan badannya, sekaligus melesat meninggalkan tempat itu. Bagaimana mungkin Hang Giyok Sia membiarkannya kabur? Gadis itu langsung mengejarnya. Siasat Lu Leng memang tidak salah. Kalau menempuh jalan yang benar, dia tidak perlu sampai di penginapan, di tengah jalan pun akan bertemu Tem Goatwa dan Tong Hangpek. Akan tetapi, Lu Leng tidak begitu paham jalan di daerah itu, lagi pula malam itu gelap gulita, maka membuatnya menempuh jalan yang salah, menuju arah utara. Belasan mil kemudian, suasana terasa semakin sunyi sepi. Melihat gelagat itu Lu Leng segera tahu bahwa dirinya telah salah jalan. Tapi saat ini Hang Giyok Sia terus mengejarnya, maka tidak mungkin dia berbalik lagi. Apa boleh buat, dia terpaksa terus berlari. Setelah melewati 2.30 mil, terdengar suara air menderu-deru. Tak seberapa lama, tampak air sungai mengalir deras. Ternyata dia sudah sampai di tepi sungai Wong Ho, sungai kuning, maka sudah barang tentu tiada jalan lagi. Sementara Hang Giyok Sia masih terus mengejarnya. Ketika mengejar, gadis itu pun mengobati bahu kirinya yang terluka, bahkan sudah membalutnya. Tapi bahu kirinya itu tetap tidak bisa bergerak, hanya tidak begitu terasa sakit lagi. Ketika luleng sampai di tepi sungai Wong Ho, gadis itu pun sudah mengejarnya sampai di situ. Karena tidak ada jalan lagi, maka luleng terpaksa membalikkan badannya lalu membentak. Gadis busuk. Kau kira aku takut padamu? Kemudian dia mengayunkan lihat HW Esoh Simlun ke arah Hang Giyok Sia. Gadis itu membentak, sekaligus menggerakkan pecut temasnya untuk menangkis serangan luleng. Maka, terjadilah pertarungan yang amat sengit. Mereka terus bertarung, sehingga tak terasa pertarungan itu telah melewati lima jurus. Luleng kelihatan mulai di bawah angin, karena tidak bisa menggunakan senjata tersebut, sebaliknya Hang Giyok Sia malah semakin gagah. Pertarungan mereka sudah melewati beberapa jurus lagi. Tiba-tiba terdengar luleng mencerit, ternyata bahunya tersambar pecut temas Hang Giyok Sia. Dia segera mencelat ke belakang, namun justru lupa bahwa dirinya berada di pinggir sungai Wong Ho. Maka begitu ke belakang, arahnya jelas ke sungai itu. Tampak arus sungai mengalir deras, membuat luleng menjadi panik. Akan tetapi, kebetulan di situ ada sebuah perahu. Luleng cepat-cepat menghimpun hawa murni, kemudian berjungkir balik ke perahu itu dan hinggap dengan selamat. Kalau luleng jatuh ke dalam sungai, mungkin kegusaran Hong Giyok Sia akan reda, lagi pula tidak mungkin gadis itu akan mencebur ke sungai mengejarnya. Ketika melihat luleng jatuh ke perahu itu, sedangkan lihat HW Esoh Simlun masih di tangannya, maka tanpa berpikir panjang, gadis itu langsung bersiul panjang sambil melesat ke perahu. Betapa terkejutnya luleng ketika melihat itu. Dia mau mengayuhkan lihat HW Esoh Simlun, namun Hong Giyok Sia sudah sampai di perahu tersebut. Gadis itu langsung membentak sengit. Bocah busuk, kau masih bisa lari kemana? Ser. Hong Giyok Sia langsung menggerakkan pecut temasnya ke arah kepala luleng, tapi tidak bisa kena, sebab harus di sungai Wong Hoa madras, sehingga membuat perahu itu bergoyang-goyang, lagi pula perahu itu sudah terombang ambing ke tengah sungai, menyebabkan luleng terjatuh, maka pecut temas itu menyerang tempat kosong. Di saat bersamaan, Hong Giyok Sia terjatuh dan langsung memegang pinggiran perahu. Kemudian mereka berdua saling menatap dengan penuh kebencian. Perahu yang sudah berada di tengah sungai itu terus meluncur mengikuti arus. Tak seberapa lama kemudian, hari pun mulai terang. Mendadak luleng tertawa aneh dan berkata, Gadis busuk, kelihatannya kau sama sekali tidak bisa berenang. Ya, kan? Mendengar ucapan itu, Hong Giyok Sia terkejut bukan main dan kemudian membatin. Bagaimana dia tahu aku tidak bisa berenang? Mungkinkah ia akan melobangi perahu agar tenggelam? Ketika berpikir, Hong Giyok Sia memperhatikan luleng. Ternyata dia pun memegang rat-rat pinggiran perahu. Kalau dia bisa berenang, tentunya tidak akan begitu, karena itu Hong Giyok Sia pun tertawa dingin. Baik. Mari kita tenggelamkan perahu ini. Tidak salah, luleng pun tidak bisa berenang. Kalau dia tidak memikul dendam kedua orang tuanya, dia pasti akan menenggelamkan perahu itu, mati bersama Hong Giyok Sia. Saat ini, dia hanya mendengus, tidak bicara apa-apa. Mereka berdua tetap saling menatap dengan penuh kebencian. Tak seberapa lama kemudian, hari pun sudah terang, dan mulai banyak perahu berhilir mudik di sungai tersebut. Perahu kecil yang membawa luleng dan Hong Giyok Sia, sewaktu-waktu pasti akan terbalik. Akan tetapi, mereka berdua justru tidak mau memperlihatkan kelemahan masing-masing. Siapapun tidak mau membuka mulut minta tolong kepada perahu lain. Keadaan mereka telah terlihat oleh pemilik perahu lain. Namun para pemilik perahu itu amat percaya tahyul. Maka, ketika melihat mereka berdua memegang senjata aneh, dan tidak mau minta tolong di saat yang amat bahaya, para pemilik perahu lain itu pun diam saja. Perahu kecil itu terus meluncur mengikuti arus. Dalam waktu satu hari sudah meluncur ratusan mil walau mereka berdua tidak berani bangkit berdiri, namun mulut mereka tetap tidak saling mengalah. Ketika hari mulai malam, perahu lain sudah mulai menepi, namun perahu kecil itu masih terus meluncur mengikuti arus. Satu hari lamanya mereka berdua tidak mengisi perut. Maka, tidak mengherankan kalau mereka merasa lapar sekali. Namun perahu kecil itu sama sekali tidak menepi, tentunya mereka berdua pun tidak bisa mendarat. Han Giyoksya merasa gugup dalam hati. Dia sampai di rumah besar yang telah musnah di lalap api itu sebetulnya tidak sengaja. Hari itu Temek Hwi menariknya pergi, maka mereka terhindar dari petaka itu. Turun dari puncak Sian Jin Hong, Temek Hwi segera pergi mencari ayahnya. Sepanjang jalan, terdengar bahwa pihak Hwa San Pai dan kaum rimba persilatan lain sedang menuju ke holampak bongsan Temek Hwi berpikir, kemungkinan besar ayahnya juga berangkat ke sana, karena itu dia bersama Han Giyoksya pun berangkat ke sana pula. Sebelum mereka berdua berkenalan, sudah terkesan baik dalam hati. Setelah bertemu dan berkenalan, mereka berdua pun saling jatuh cinta. Akan tetapi, sifat Han Giyoksya memang terlampau keras. Malam itu Temek Hwi mengatakan sesuatu, justru menimbulkan ribut mulut di antara mereka berdua, dan seketika juga Han Giyoksya pergi. Temek Hwi tahu sifatnya, maka dia tidak gugup dan mengira sebentar lagi gadis itu akan menunggunya di depan. Akan tetapi, sungguh di luar dugaan, ketika Han Giyoksya tiba di rumah yang dilalap api itu, justru bertemu luleng. Saat ini, perau kecil yang terus meluncur mengikuti arus itu, sudah meluncur hampir 200 mil, bagaimana mungkin Temek Hwi dapat menemukannya? Hati Han Giyoksya merasa gugup. Juga dikarenakan itu, dia pun mulai menyesal. Ketika luleng jatuh ke perau kecil ini, tidak seharusnya gadis itu ikut melesat ke perau tersebut. Kini entah bagaimana gugup dan paniknya Temek Hwi. Begitu berpikir kekasihnya akan begitu, hatinya terasa seperti tersayat. Semua itu gara-gara luleng, karena itu, dia semakin membenci anak itu. Maka tanpa memikirkan bahaya lagi, mendadak dia maju beberapa langkah lalu menggerakkan pecut emas yang di tangannya. Ta'ar. Pecut emas itu mengarah luleng. Seketika luleng berteriak lantang. Bagus. Tanpa berpikir panjang lagi, dia pun langsung mengayunkan lihat Hwi Esoh Simlun untuk menangkis pecut emas itu. Di saat luleng mengayunkan senjatanya, Han Giyoksya justru menarik kembali pecut emas tersebut. Maka lihat Hwi Esoh Simlun menghantam dasar perahu itu, sehingga terdengar suara plak dan dasar perahu itu telah berlobang dan seketik air sungai menerjang masuk. Menyaksikan itu, gusarlah Han Giyoksya. Bocah busuk, kau berbuat apa? Begitu melihat perahu kecil itu bocor, hati luleng tersentak, namun dia tidak mau memperlihatkan rasa takutnya dihadapan Han Giyoksya, sebaliknya malah mencaci. Gadis busuk, kau pasti ketakutan setengah mati, masih tidak mau berlutut minta ampun? Han Giyoksya marah sekali. Ketika dia baru mau membuka mulut balas mencaci, perahu kecil itu mulai. Tenggelam. Mereka berdua cepat-cepat memegang pinggiran perahu. Tak lama kemudian, perahu itu sudah tenggelam. Sedangkan mereka berdua hanya tampak bagian atas saja. Mereka terapung di permukaan air sambil memegang pinggiran perahu. Di saat yang amat gawat ini, mereka berdua malah bertarung. Han Giyoksya menggerakkan pecut temasnya, sedangkan luleng mengayunkan lihat HW Esoh Simlun untuk menangkis. Berselang beberapa saat, mereka sama-sama mendongakan kepala. Tampak sebuah perahu besar yang lampunya bersinar terang-benderang, menerjang ke arah mereka dengan cepatnya. Luleng dan Han Giyoksya, tanpa sadar sama-sama mengeluarkan seruan kaget. Luleng segera menekan pinggiran perahu kecil, maka badannya langsung melambung ke atas. Di saat bersamaan, terdengar suara belaam, perahu besar itu sudah menabrak perahu kecil. Badan luleng yang melambung itu, mulai merosot ke bawah. Luleng segera menghimpun hawa murni, sekaligus menjulurkan tangannya untuk meraih pinggiran perahu besar itu. Dia berhasil merahinya dan langsung meloncat ke dalam perahu besar itu. Luleng menuju ke buritan, dan kemudian berdiri di situ sambil memandang ke arah sungai. Namun yang dilihatnya hanya arus sungai mengalir deras, sama sekali tiada bayangan perahu kecil maupun Han Giyoksya. Dia yakin bahwa Han Giyoksya sudah tenggelam ke dasar sungai, maka merasa puas sekali. Hahaha. Akan tetapi, di saat bersamaan terdengar suara tawa nyaring di belakangnya, Luleng menolahkan kepalanya ke belakang. Ternyata yang tertawa Han Giyoksya. Dia tidak menyangka, Han Giyoksya juga berhasil menyelamatkan diri, bahkan sudah berada di atas perahu besar itu pula. Luleng segera berhenti tertawa. Begitu suara tawanya berhenti, suara tawa Han Giyoksya pun ikut berhenti. Suasana di tempat itu berubah menjadi hening itu justru membuat Luleng merasa heran. Sebab perahu itu begitu besar, kenapa tidak ada suara apapun? Diperhatikannya perahu itu dan seketika juga dia merasa merinding. Perahu besar itu diterangi sinar lampu, namun tiada seorang pun, tiada awak perahu dan penumpang. Perahu besar itu bisa menabrak mereka di permukaan sungai, ternyata disebabkan tiada awak perahu sama sekali. Sejak meninggalkan rumah, Luleng memang sering mengalami hal-hal yang aneh, tapi baru kali ini menemui hal yang sedemikian ganjil. Setelah berhenti tertawa, Han Giyoksya tidak bersuara, mungkin dia juga punya perasaan seperti Luleng. Berselang beberapa saat, Luleng memberanikan diri berjalan ke depan beberapa depa, dan kini dia sudah berada di sisi sebuah ruangan. Dia berpikir sejenak, lalu melongok ke dalam. Ruangan itu sangat indah namun sunyi sepi. Di dalamnya terdapat sebuah meja dan beberapa buah kursi, namun tiada seorang pun berada di sana. Tampak sebuah golok menggelepak di atas meja. Golok itu berbentuk aneh dan lebih pendek dari golok biasa. Begitu melihat golok tersebut, giranglah Luleng. Dia segera menyelipkan lihat HW Esoh Simlun di pinggangnya, lalu melesat ke dalam dan disambarnya golok itu. Namun baru saja dia berhasil meraih golok tersebut, mendadak tampak sosok bayangan berkelebat memasuki ruangan itu juga. Luleng cepat-cepat mundur. Setelah dilihatnya dengan jelas, bayangan itu ternyata Han Giyoksya. Padahal setelah berada di atas perahu besar itu, mereka tak mendapatkan seorang pun. Tentunya mereka berdua akan bercuriga, maka seharusnya mereka berdua menyelidiki perahu besar itu. Akan tetapi, mereka berdua masih muda dan bersifat amat keras. Begitu bertatap muka, meti mereka pun langsung memerah. Setelah memperoleh golok itu, Luleng ingin menjajal bagaimana hebatnya. Dia maju selangkah dan langsung mengeluarkan jurus Luleng Tau Siung-Yung, ombak menderu-deru. Tampak golok pendek itu berkelebatan memancarkan cahaya ke biru-biruan. Ketika Han Giyoksya berkelebat ke dalam ruangan ini, dia pun melihat Luleng meraih golok pendek. Kini dilihatnya golok pendek itu memancarkan cahaya ke biru-biruan, maka hatinya menjadi tergerak. Ternyata dia terhadap golok pendek itu, terdapat kesan yang amat dalam, hanya saja dalam keadaan dia sama sekali tidak ingat. Han Giyoksya tidak berani langsung menangkis golok pendek itu, melainkan terlebih dahulu mundur selangkah. Kemudian dia mendadak mengayunkan pecut temasnya ke sebuah kursi. Setelah ujungnya melilit kursi itu baru disentakan ke arah Luleng, sehingga kursi itu melayang ke arah golok pendek. Jurus yang dikeluarkan Luleng amat cepat, maka begitu kursi itu melayang ke arah golok pendek, seketika juga terbelah dua. Kelihatannya Luleng tidak mengerahkan tenaga, namun kursi yang dibikin dari kayu harum itu langsung terbelah dua. Itu membuat Han Giyoksya tertegun, begitu pula Luleng sendiri. Anak muda itu terbelalak seakan tidak percaya akan penglihatannya sendiri. Ketika mengambil golok pendek itu, Luleng sudah tahu bahwa golok itu agak luar biasa, namun tidak mengira kalau begitu tajam. Betapa girang hatinya. Badannya maju dan segera melancarkan serangan lagi terhadap Han Giyoksya. Badan gadis itu berputar menghindar, sekaligus mengayunkan pecut emasnya untuk balas menyerang, mengarah jalan darah Tai Pai Hiat di pinggang Luleng. Luleng cepat-cepat berkelit, kemudian berturut-turut menyerang dengan tiga jurus. Lusinkong memang ahli ilmu golok, setiap jurusnya amat aneh dan lihai. Sejak kecil Luleng sudah belajar ilmu golok, hanya saja luakangnya masih dangkal, namun ilmu goloknya justru merupakan ilmu golok tingkat tinggi. Ketiga jurus itu adalah Tian H.O.U. Semsek. Tiga jurus Harimau Langit, yaitulah H.O.U. Sehseng, Harimau Mendekam, G.O.U. Fuyo, Harimau Lapar Menerkam Domba, dan jurus Nuh H.O.U. Engcit, Harimau Marah Meloncat. Semuanya mengandung tenaga lunak dan keras, boleh dikatakan merupakan ilmu golok yang paling hebat. Luleng sekaligus mengeluarkan ketiga jurus itu, maka tampak golok pendek itu berkelebatan memancarkan cahaya kebiru-biruan. Yang merugikan diri Hongi Oksya, yakni bahu kirinya belum begitu sembuh, sehingga membuat gerakannya tidak begitu gesit. Lagipula golok pendek itu amat tajam, maka dia tidak tahu pecut temasnya dapat menahan bacokan golok pendek itu atau tidak. Karena ragu akan pecut temasnya, maka dia hanya berkelit saja. Dia berhasil berkelit dua jurus serangan luleng, namun jurus ketiga begitu cepat dan aneh, mengarah leharnya. Hongi Oksya cepat-cepat menundukan kepala, namun golok pendek itu justru berhasil memangkas sedikit rambut gadis tersebut. Hahaha! Gadis busuk, kau boleh jadi biarawati. Tadi Hongi Oksya berada di atas angin, namun kini berbalik malah luleng yang berada di atas angin, bahkan golok pendek itu berhasil memangkas sedikit rambutnya, sehingga membuat kegusaran semakin memuncak. Gadis itu membentak keras, menyusul terdengar suara taar, pecut temas itu langsung mengarah jalan darah HWAK kehiat di dada luleng. Luleng segera menurunkan tangannya, lalu mendadak mengayunkan golok pendeknya untuk menyabet pecut temas yang mengarah bagian dadanya. Hongi Oksya ingin menarik kembali pecut temasnya, tapi terlambat. Saat ini, perasaan mereka berdua amat tegang. Apabila pecut temas itu putus tersabet golok pendek, siapa yang akan menang pasti ketahuan. Namun kalau pecut temas itu tidak putus, mereka berdua pasti bertarung seimbang saja. Tampak golok pendek itu. Telah menyabet pecut temas, Hongi Oksya segera menyentak pecut temas itu untuk dilihat, ternyata tidak cacat sedikit pun. Seketika Hongi Oksya mulai bersemangat lagi. Kalau dia tahu pecut temas itu tidak akan putus membentur golok pendek tersebut, rambutnya pun tidak akan terpangkas sedikit, dan luleng tidak akan berada di atas angin. Hongi Oksya langsung menyerang luleng bertubi-tubi. Luleng cepat-cepat menangkis dengan golok pendek, maka terjadilah pertarungan yang amat sengit. Mereka terus bertarung, padahal sudah sehari semalam kedua-duanya belum mengisi perut, juga belum beristirahat, maka saat ini keadaan mereka sudah lelah sekali. Akan tetapi, tiada seorang pun di antara mereka yang mau berhenti, walau gerakan mereka sudah semakin lamban. Sementara perahu besar itu terus meluncur. Siapapun tidak akan menyangka bahwa dalam perahu sebesar itu hanya terdapat dua orang, justru merupakan musuh besar pula. Perahu besar itu terus meluncur mengikuti arus, sehingga perahu lain yang berukuran kecil langsung menyingkir. Luleng dan Hon Giyoksya terus bertarung hingga siang hari, akhirnya mereka berhenti, karena masing-masing sudah tidak punya tenaga untuk melanjutkan pertarungan. Mereka berdua duduk dengan nafas memburu. Berselang beberapa saat, Luleng mulai membuka mulut. Gadis busuk, lihatlah apakah ada makanan di perahu ini, kalau sudah kenyang, kita bertarung lagi. Hon Giyoksya menyaut. Bocah busuk, kau tidak bisa melihat sendiri, Luleng tertawa. Haha. Aku orang gagah yang berhati terbuka, kau jangan khawatir aku akan membokongmu. Kentut. Apakah aku orang rendah Luleng menatapnya? Kau tahu sendiri itu. Hon Giyoksya langsung naik darah, ketika dia baru mau menerjang ke arah Luleng, mendadak dia berdiri mematung di tempat sambil memandang meja yang di sisinya. Luleng juga memandang ke sana, lalu tertegun. Ternyata di pinggir meja itu terdapat sebuah bekas telapak tangan. Sesungguh Mia tidak aneh, sebab Luleng memperoleh golok pendek itu di situ, pertanda orang-orang yang diperahu itu kaum rimba persilatan. Akan tetapi, bekas telapak tangan itu, di jari jempol bercabang sebuah jari, jadi berjumlah enam jari. Luleng mendengar dari Tong Hang Pek, sedangkan Hon Giyoksya mendengar dari Tamek Haui. Mereka berdua sudah tahu tentang Pat Leong Tian Im, juga tahu kini Pat Leong Tian Im berada di tangan siapa, yang walau tidak begitu jelas, tapi orang itu memiliki enam jari. Oleh karena itu, mereka berdua tertegun dan lama sekali tidak bersuara. Berselang sesaat, mereka saling memandang. Sebetulnya dalam hati masing-masing ingin bersahabat. Akan tetapi, begitu saling memandang, api kebencian dalam hati mereka mulai menyala lagi. Luleng tertawa dingin seraya berkata, Gadis busuk, kau takut, kan Hon Giyoksya melotot. Kau yang takut. Luleng bangkit berdiri sambil menatap gadis itu dengan sinis. Kau tidak lapar, tapi aku sudah lapar. Kalau kau memang kuat, mari kita bersama menahan lapar. Hon Giyoksya langsung meludah. Fui. Berdasarkan apa aku harus menahan lapar luleng manggut-manggut. Itu bagus. Sebelum makan tentunya kita tidak bisa bertarung. Setelah makan, barulah kita melanjutkan. Hon Giyoksya berpikir, kalau terus lapar begini, itu memang tidak baik. Perahu ini sedemikian besar, sudah pasti terdapat makanan. Usai makan baru bertarung, itu masuk akal. Gadis itu tertawa dingin. Omong kosong, siapa takut padamu? Mereka berdua lalu pergi mencari makanan. Dugaan mereka memang tidak meleset, di dalam perahu besar itu terdapat makanan kering. Maka mereka berdua segera makan dengan lahapnya. Seusai makan, luleng berseru. Gadis busuk, Chuan muda mau tidur sebentar, malam baru bertarung denganmu. Hon Giyoksya cuma mendengus dingin. Kemudian mereka masing-masing memasuki sebuah ruangan. Walau mereka berdua saling memenci dan mendengam, namun sama sekali tidak melakukan serangan gelap. Mereka berdua memang sudah lelah dan mengamuk sekali, maka begitu pulas langsung hingga malam barulah mendusin. Mereka makan kenyang dan tidur nyenyak. Maka begitu mendusin rasanya bersemangat sekali. Luleng yang pergi ke geladak duluan. Perahu itu masih terus meluncur. Luleng segera berteriak memanggil Hon Giyoksya. Gadis itu segera ke geladak. Mereka berdua saling mencaci, kemudian mulai bertarung lagi. Mereka berdua bertarung di malam hari, maka amat berhati-hati sekali dan masing-masing mengeluarkan jurus-jurus andalan. Pertarungan itu berlangsung hingga pagi, namun tetap tiada yang kalah dan menang. Mereka berhenti, lalu masing-masing pergi mencari makanan. Usai makan mereka pun beristirahat sejenak, setelah itu mulai bertarung lagi. Mereka berdua terus bertarung di geladak hingga lima hari lima malam. Dalam waktu lima hari, mereka berdua hanya makan, beristirahat lalu kembali bertarung. Namun ada satu keuntungan, yakni kepandayan mereka menjadi bertambah maju. Pada hari keenam, mereka berdua bertarung lagi hingga pagi. Mereka berdua merasa ada sedikit keganjilan, karena sungai itu semakin luas seakan tiada batasnya. Mereka berdua tidak begitu memperhatikan, hanya pergi mencari makanan. Seusai makan dan ketika luleng baru mau beristirahat, mendadak dia memandang keluar. Air. Sungai itu yang kekuning-kuningan tampak sudah berubah menjadi kebiru-biruan. Di permukaan air, tampak burung-burung berterbangan, dan itu membuat luleng terkejut bukan main. Walau dia jarang berpergian jauh, namun cukup berpengetahuan, maka begitu melihat keadaan itu, dia segera tahu bahwa perahu besar itu terus meluncur, akhirnya sampai di laut. Luleng berdiri tertegung dengan hati berdebar-debar. Kemudian dia berpaling. Dilihatnya Han Giyoksya berdiri di buritan tak bergerak sama sekali. Luleng yang amat membencinya, langsung tertawa gelap. Han Giyoksya menoleh, keningnya tampak berkerut-kerut. Bocah busuk, masih tertawa luleng langsung balas mencaci. Gadis busuk, kita tetap bertarung seimbang. Kini sudah berada di tengah-tengah laut, tentunya aku tertawa. Dalam waktu beberapa hari ini, bahu kiri Han Giyoksya sudah sembuh. Setiap kali bertarung, dia memang selalu berada di atas angin. Akan tetapi, kini sudah berada di tengah-tengah laut. Sedangkan perahu besar itu akan terus terombang ambing, maka tidak mungkin akan dapat kembali ke daratan lagi. Teringat akan temek hui yang berada di holam menunggunya, hatinya bertambah kacau, maka tanpa sadar air matanya meleleh. Luleng mendekatinya. Ketika melihat air matu gadis itu meleleh, dia menjadi gembira sekali dan langsung tertawa. Hahaha, gadis busuk, kau menangis ya? Han Giyoksya mendongakan kepala. Siapa yang menangis? Luleng tertawa terbahak-bahak. Hahaha, betul. Siapa yang menangis? Siapa yang menangis akan jatuh ke laut menjadi kura-kura. Saat ini, Luleng melihat dirinya sendiri tanpa sengaja berada di tengah-tengah laut. Teringat akan dendam kedua orang tuanya yang belum terbalas, teringat akan cinta kasih Tem Goatwa dan gurunya, dia menjadi ingin menangis. Namun dia anak lelaki, tidak gampang menangis, sebaliknya malah menertawakan Han Giyoksya, sekaligus menyindirnya. Air matanya masih meleleh, namun gadis itu mendadak mengayunkan pecut temasnya ke arah Luleng. Mereka berdua telah bertarung berhari-hari, boleh dikatakan sudah menghafal gerakan masing-masing. Maka begitu melihat Han Giyoksya menyerangnya, dia pun langsung berkelit dengan cepat sekali. Luleng tertawa dingin. Masih juga jurus-jurus itu? Jangan memperlihatkan keburukan sendiri. Han Giyoksya segera menarik kembali pecut emasnya. Tanpa menghapus air matanya, dia menatap Luleng sambil bertolak pinggang. Sungguh tak tahu malu. Kalau bukannya kau menggunakan siasat mengambil senjataku, kau pasti sudah jadi mayat. Luleng menepuk pinggangnya seraya menyaut. Kalau punya kepandayan, silakan ambil kembali. Han Giyoksya tahu, kalau cuma mengandalkan pecut emas, dia memang sulit mengalahkan Luleng. Sedangkan senjata andalannya, lihat HW Esoh Simlun justru berada di pinggangnya. Ketika mendengar Luleng berkata begitu, dalam hatinya bertambah gusar. Kalau kau memang gagah, kenapa masih menyimpan senjata orang lain? Baik, anggaplah ku berikan kau lihat HW Esoh Simlun itu, aku ingin lihat apakah kau dapat menjegoi rimba persilatan dengan senjata itu? Luleng beradat keras, maka begitu mendengar ucapan Han Giyoksya, dia tertawa dingin, dan langsung mengeluarkan lihat HW Esoh Simlun lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau kau merasa penasaran, silakan rebut kembali senjata ini. Begitu mendengar ucapan itu, Han Giyoksya girang sekali. Gadis itu tahu, apabila berhasil merebut kembali senjata itu, dia pasti dapat merobohkan Luleng. Walau dia akan berhasil membunuh Luleng, kemungkinan besar dia pun akan mati di tengah-tengah laut ini. Tapi biar bagaimanapun, harus melampiaskan kegusaran dalam hatinya. Karena khawatir Luleng menyesal, maka cepat-cepat bertanya. Kau berani? Lihat HW Esoh Simlun memang merupakan senjata istimewa yang amat luar biasa. Namun berada di tangan Luleng, senjata itu berubah seperti barang rongsokan yang tak berguna. Kalaupun Han Giyoksya tidak memanasi hatinya, dia juga tidak akan menyesal. Luleng tertawa nyaring. Aku akan menggunakan care yang paling adil. Senjata ini akan digantung di dinding, lihat siapa berkepandaian mengambilnya. Han Giyoksya manggut-manggut. Baik. Luleng mengayunkan lihat HW Esoh Simlun ke arah dinding perahu. Terdengar suara plak, senjata tersahut menancap di dinding itu dengan ketinggian hampir tiga depa. Setelah itu, Luleng berkata dengan dingin. Tadikah sudah mengucurkan kencing kuda, maka biar kau turun tangan duluan. Tadi Han Giyoksya mengucurkan air matu. Namun Luleng justru mengatainya mengucurkan kencing kuda itu membuat wajahnya merah padam saking gusar. Maka gadis itu mengambil keputusan, apabila berhasil merebut senjata tersebut, dia pasti akan menyiksanya hingga mati, lalu dia pun akan menangis sepuas-puasnya. Setelah mengambil keputusan itu, Han Giyoksya mengayunkan senjatanya untuk menyerang Luleng dengan jurus Yahweh Esoh Tian, api liar membakar langit. Ketika Luleng baru mau menangkis serangan itu dengan golok pendek, mendadak Han Giyoksya menarik kembali pecu temas, ternyata itu cuma serangan tipuan. Luleng tertegun, sedangkan badan Han Giyoksya sudah mencelat ke atas. Hwe Hong Siankou, guru gadis itu punya hubungan. Dengan Hwe Yan Bun, maka memiliki ginkang tinggi, begitu pula Han Giyoksya. Begitu mencelat ke atas dia sudah hampir mencapai tiga depa, Luleng gugup melihatnya. Sesungguhnya dia tidak mempedulikan senjata, hanya saja saat ini mereka menggunakan kepandayan untuk merebut senjata tersebut. Apabila gadis itu herhasil merebut senjata itu, sudah pasti akan mentertawakannya, itu membuatnya tidak tahan. Oleh karena itu, Luleng menghimpun hawa murni, lalu mencelat ke atas pula. Akan tetapi, dia tidak mencapai setinggi Han Giyoksya. Luleng memang tahu ginkangnya tidak bisa menyamai ginkang Han Giyoksya, maka ketika mencelat ke atas, dia pun menyerang gadis itu dengan jurus Likyo Peo Utian, gadis Jardik menambah langit, yaitu jurus serangan dari bawah ke atas, mengarah pada kedua kaki Han Giyoksya. Di saat Han Giyoksya mencelat ke atas, dia pun mengayunkan pecut temasnya melilit sebuah tiang yang melintang di atas, maksudnya ingin bergantung di situ agar dapat mengambil lihat HW Esoh Simlun akan. Tetapi, Luleng sudah menyerangnya dari bawah, maka betapa terkejutnya gadis itu. Sebab saat ini pecut temas itu sudah melilit tiang, otomatis dia tidak bisa menangkis. Sedangkan serangan Luleng begitu cepat, membuatnya tidak punya kesempatan untuk menghimpun hawa murni, agar badannya bisa melambung ke atas. Di saat yang amat bahaya itu, mendadak Han Giyoksya menyentakan pecut temasnya sehingga membuat badannya naik sedikit. Kemudian barulah melayang turun. Untung dia menyentakan pecut temasnya, kalau tidak, sepasang kakinya pasti sudah tersambar golok Luleng. Akan tetapi, dikarenakan itu, dia pun tidak berhasil mengambil lihat HW Esoh Simlun tersebut. Betapa girangnya Luleng ketika melihat Han Giyoksya menghindar cukup jauh. Dia segera mencelat ke atas, lalu menancapkan golok pendek di dinding, dan tampak badannya berayun ke atas lagi. Namun mendadak dia mendengar suara tawanya ring. Ternyata Han Giyoksya bagaikan seekor burung elang menerjang ke arah lihat HW Esoh Simlun dari atas. Itu membuat Luleng terheran-heran. Ternyata ketika Luleng mencelat ke atas, Han Giyoksya pun ikut mencelat ke atas pula, lalu mengayunkan pecut temasnya untuk melilit tiang yang melintang di atas. Dia menyentak sehingga badannya melambung ke atas. Setelah itu, mendadak dia melesat ke arah senjata tersebut. Padahal Luleng sudah bergirang dalam hati, karena dia akan berhasil mengambil senjata itu. Akan tetapi, mendadak Han Giyoksya melesat ke arah senjata tersebut, sehingga membuatnya kehilangan kesempatan, sedangkan Han Giyoksya sudah berhasil meraih senjata itu. Menyaksikan itu, guguplah Luleng dan langsung menyerangnya bertubi-tubi. Badan Han Giyoksya masih berada di udara, tentunya sulit untuk berkelit. Tapi gadis itu tidak kehabisan akal. Secepat kilat ujung kakinya menendang dinding perahu, otomatis membuat badannya mencelat ke belakang. Namun baunya tidak terluput dari sabetan golok pendek Luleng. Untung cuma terluka sedikit. Badannya melayang turun, setelah berada geladak, dia segera menyelipkan pecut emas itu di pinggangnya. Sementara Luleng pun sudah turun di geladak. Begitu melihat Han Giyoksya berhasil mengambil lihat HW Esoh Simlun, dia amat menyesal. Di saat itulah, Han Giyoksya mengayunkan senjata tersebut ke arah Luleng. Anak muda itu menangkis dengan golok pendeknya, kemudian balas menyerang dengan jurus Tian HOU Semse. Han Giyoksya mundur beberapa langkah. Ketika Luleng mengeluarkan jurus NU HOU Engcit, Harimau Marah meloncat, gadis itu pun mengayunkan lihat HW Esoh Simlun untuk menangkisnya dengan jurus HW EO Sianghui, sepasang burung gagak api berterbangan. Terang kedua senjata itu beradu, dan bunga api pun langsung berpijar-pijar. Golok pendek itu telah terkunci oleh gelang di ujung senjata lihat HW Esoh Simlun tersebut. Han Giyoksya berkata sengit. Bocah busuk, kali ini kau masih berpikir bisa hidup. Usai berkata begitu, Han Giyoksya pun menyentakan senjata itu untuk mematahkan golok pendek Luleng. Akan tetapi, golok pendek itu bukan golok biasa. Ketika Han Giyoksya menyentakan senjatanya, Luleng pun berusaha untuk menarik kembali golok pendek itu. Bukan main terkejutnya Han Giyoksya, karena lihat HW Esoh Simlun tidak dapat mematahkan golok pendek itu, sebaliknya golok pendek itu malah hampir ditarik kembali oleh Luleng. Oleh karena itu, tangan kiri Han Giyoksya langsung meraih pinggangnya mengambil pecut emas. Ta'ar Han Giyoksya mengayunkan pecut emas itu menyerang Luleng. Satu-satunya jalan menyelamatkan diri bagi Luleng harus melompat jauh dari jangkauan senjata lawan. Namun pemuda itu tidak melakukannya. Sebab, dengan begitu mau tak mau dia harus melepaskan goloknya. Luleng mengertakan gigi mengerahkan tenaganya menjulurkan tangan kirinya mencengkeram pecut emas yang melesat ke arahnya. Dia berhasil, namun yang dicengkeramnya bagian tengah pecut emas tersebut, sedangkan ujung pecut emas itu tetap menyambar pinggangnya. Anak muda itu menjerit merasa kesakitan. Sementara Han Giyoksya kembali menyentak pecut emas, sehingga senjata itu terlepas dari cengkeraman Luleng. Ta'ar. Pecut emas menyabet bahu Luleng. Rasa sakit dan perih yang mendera akibat lecutan cambuk emas tersebut membuat Luleng teringat akan kejadian di menara Hau Uyok. Dia nyaris mati oleh pecut emas itu. Kemarahan di hatinya memuncak. Tanpa mempedulikan apapun, dia langsung menubruk Han Giyoksya dengan kepalanya. Luleng betul-betul ingin mengadu nyawa dengan Han Giyoksya. Tentu saja gadis itu tidak mengira kalau lawan akan melakukan serangan dengan menumbukkan kepalanya. Akibatnya Han Giyoksya tak mampu mengelakkan serangan itu. Duhuk. Han Giyoksya terdorong mundur beberapa langkah. Dadanya dirasakan sakit sekali. Darah di jantungnya seakan terhenti seketika. Matanya gelap berkunang-kunang. Ternyata Luleng telah menumbukkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Akibatnya luka dalam menerah gadis itu. Han Giyoksya cepat-cepat menyentak lihat HW Esoh Simlun sekuat tenaga, membuat golok pendek itu terlepas dari tangan Luleng. Golok itu melayang hingga beberapa depa, lalu menancap di dinding perahu. Sedangkan lihat HW Esoh Simlun juga menancap di sebuah tiang. Dalam keadaan mati berkunang-kunang, Han Giyoksya berusaha menarik kembali namun senjata itu tak bergeming sama sekali. Dia terpaksa melepaskan senjata itu, kemudian mendadak menyerang Luleng dengan sebuah pukulan mengarah kekeningnya. Namun tak hanya sampai di situ. Han Giyoksya kembali memukul bahu Luleng, membuat anak muda itu terpental. Ketika Han Giyoksya menyentak lihat HW Esoh Simlun, Luleng pun ikut maju, kemudian jatuh menindih gadis itu. Dengan cepat Han Giyoksya menggunakan kesempatan itu untuk memukulnya. Tubuh Luleng terpental ke belakang. Buru-buru Han Giyoksya menghimpun hawa murni, namun rupanya kurang menyadari kalau ia sebenarnya mengalami luka dalam cukup parah, seperti juga lawannya. Maka saat dia mengerahkan tenaganya mendadak mulutnya menyemburkan darah segar. Wah-ah-ah! Luleng yang juga menderita luka parah, jatuh duduk di geladak dengan metu, terpejam. Ketika matanya membuka, segala yang dilihatnya bergoyang-goyang. Mereka berdua tergeletak di geladak dengan nafas memburu. Tak lama kemudian, Luleng membentak sambil melesat ke arah golok pendeknya. Namun bersamaan dengan itu pula, dengan menahan sakit di dadanya, Han Giyoksya melesat menubruk Luleng. Du-uk! Mereka berdua bertuburukan. Dengan cepat keduanya saling melancarkan pukulan pula, tepat mengenai jalan darah Tian Ling Hiat. Tian Ling Hiat merupakan jalan darah yang amat penting, jika terkena pukulan bisa mengakibatkan kematian. Namun muda-mudi itu sama-sama sudah terluka parah. Sehingga pukulan yang dilancarkan tidak begitu mengandung tenaga, hanya mampu membuat luka mereka bertambah parah. Keduanya terhuyung-huyung beberapa langkah, kemudian roboh di atas geladak, dan tak bergerak lagi, pingsan. Ketika matahari mulai condong ke barat, kedua muda-mudi itu syuman. Setiap kali bertarung, dendam mereka pun bertambah dalam. Kali ini sama-sama terluka parah. Tentu saja dendam kesumat mereka semakin bergolak pula di hati masing-masing. Namun mereka berdua sudah tak bertenaga sama sekali, hanya saling menatap sambil menghimpun hawa murni. Agar cepat bertenaga untuk membunuh pihak lawan. Sementara hari pun sudah mulai gelap, di langit mulai muncul bintang yang tak terhitung banyaknya. Keadaan laut tenang sekali, memancarkan cahaya keperak-perakan. Hingga larut malam tampak keduanya mulai bergerak, merangkak-rangkak saling mendekati. Namun baru bergerak beberapa langkah mereka sudah berhenti, tidak kuat merangkak maju lagi. Ketika hari mulai terang, mereka sudah saling berhadapan, tapi tiada tenaga untuk bergeberak. Han Giyoksya semakin dendam pada luleng. Tampak air matanya meleleh, seakan tak mampu lagi menahankan perasaan dendam kesumatnya. Dibuang wajahnya, tak ingin berhadapan dengan luleng. Sementara luleng terus berusaha agar cepat bertenaga. Hal itu membuat luleng semakin parah, pengelihatannya kabur. Rasa cemas menghantuinya. Tak terpikirkan olehnya yang masih semudah itu tentang kematian. Saat ini dia benar-benar merasakan seakan dirinya hampir mati. Berada di tengah-tengah laut, seandainya tiada badai dan mereka berdua mau bekerja sama, itu pun belum tentu dapat kembali ke daratan. Apalagi kini mereka berdua sudah terluka parah. Diam-diam luleng menghela nafas panjang. Mendadak terpikir olehnya, apa hasilnya bertarung mati-matian dengan Han Giyoksya. Akan tetapi, rasa sesalnya itu kembali terhapus oleh dendam dan kebenciannya, sehingga membuatnya berkertak gigi. Mereka akhirnya tertidur dengan kelelahan masing-masing. Pagi harinya mereka terjaga oleh guncangan. Guncangan perahu besar itu. Luleng berusaha bangun dan berhasil duduk. Hatinya merasa gembira. Namun dia pun melihat Han Giyoksya sudah bangun duduk. Walau hari sudah pagi, suasana tampak gelap. Mendung menyelimuti pagi itu. Ombak terdengar menderu-deru di tingkah pula suara petir menggelenggar. Sementara perahu terus bergoyang-goyang. Kilat menyambar-nyambar menerangi wajah mereka berdua yang masih pucat pias. Mereka berdua tahu, tak lama lagi akan terjadi badai. Perahu itu memang besar, betapa jadi kecilnya berada di tengah lautan sangat luas seperti itu. Keduanya sama-sama memejamkan mata. Tak berani mereka berpikir, bagaimana kalau sampai perahu itu terbalik oleh ombak dan badai yang ganas. Tak seberapa lama, terjadilah hujan badai. Ombak bergulung-gulung setinggi gunung. Angin badai berhembus kencang sekali, menerbangkan kedua layar perahu besar itu, melayang-layang ke laut lalu ditelan ombak. Han Giyoksya dan Luleng terus berpegang rat-rat tiang perahu, sebab perahu besar itu bergoyang-goyang tak henti-hentinya. Kalau mereka berdua tidak berpegang kuat pada tiang perahu, tentu akan terhempas ke laut. Di saat itulah, Luleng melihat dua buah puncak kehitam-hitaman di permukaan laut. Dan perahu besar itu terus bergerak mendekati puncak hitam yang ternyata batu karang sangat tinggi. Di tengah kedua puncaknya, terdapat batu panjang menyerupai balok. Karena ombak dan angin badai terus menghempaskan, akhirnya perahu besar itu menghempas, bergerak mendekat batu karang. Luleng tidak berani melihat lagi, dia segera memejamkan matanya. Di saat bersamaan, terdengar suara tawah Han Giyoksya yang amat menyedihkan. Luleng cepat-cepat membuka mata, dia melihat gadis itu berusaha bangkit berdiri. Sementara perahu besar itu bergoyang hebat. Kalau Han Giyoksya bangkit berdiri, sudah pasti akan terhempas ke laut. Luleng tahu, sesaat lagi perahu besar itu akan menabrak batu karang, mereka akan mati. Namun dia tetap berseru. Gadis busuk, kau tidak sayang nyawa lagi. Suara seruan itu membuat Han Giyoksya tertegun, dia langsung memandangnya sambil memegang tiang perahu, kemudian tertawa memilukan. Pada waktu bersamaan, terdengar pula suara keras mengejutkan. Perahu itu terguncang keras, ombak yang setinggi gunung menerjang ke dalam. Luleng merasa di depan matanya jadi gelap, kemudian merasa sekujur badannya sakit sekali dan lalu tak sadarkan diri. Pingsan. Entah berapa lama, anak muda itu tidak sadarkan diri. Ketika siuman kembali yang pertama-tama dirasakan, sekujur tubuhnya sakit semua. Seperti telah remuk tulang belulangnya. Dia merintih-rintih sejenak sambil berusaha membuka matanya. Dia terkejut mendapati dirinya berada di atas sebuah batu karang. Sedangkan perahu besar itu, sebagian tenggelam, yang sebagian lagi menyangkut di batu karang. Luleng segera berpikir kembali ketika belum pingsan. Dia yakin dirinya terterjang ombak hingga terhempas ke batu karang. Dia memandang ke atas, tampak kedua puncak gunung itu bagaikan sepasang pedang menusuk ke dalam awan. Waktu sudah malam, permukaan laut sudah tenang kembali dan berkilau tertimpa sinar bulan. Luleng masih tergeletak tak bergerak, namun dia terus mengamati keadaan di sekitarnya. Sunyi sepi tak terdengar suara apapun, juga tidak terlihat apa-apa, hanya balok batu yang melintang di tengah-tengah kedua puncak gunung itu. Luleng memejamkan matanya untuk beristirahat sejenak. Walau lukanya bertambah parah, namun sudah terhindar dari tekanan Hong Giyoksya. Maka hatinya jadi tenang. Dan malam itu dia tidur dengan nyenyak sekali. Hari berikutnya, dia sudah tampak agak sehat. Pelan-pelan dia berusaha bangkit berdiri, walau badannya masih agak sempuyongan. Terlihat beberapa ekor ikan berloncat-loncatan di tepi batu karang, tanpa banyak pikir lagi, dia langsung menangkap ikan-ikan itu, sekaligus dilalapnya hidup-hidup. Setelah melalap beberapa ekor ikan hidup, perutnya kenyang, maka beristirahat satu hari satu malam. Keesokan harinya, dia sudah bisa berjalan, dia mulai berputar ke sana kemari. Ternyata tumpukan batu karang ini menyambung ke tumpukan batu karang lain berjarak 20 dipal lebih. Di pinggir kedua tumpukan batu karang itu, berdiri kedua buah gunung tersebut, tampak pula sebuah balok batu melintang di tengah-tengah kedua puncak gunung itu. Di bawah tumpukan batu karang, tumbuh beberapa pohon, bahkan banyak buahnya. Luleng merasa gembira. Dia segera menuruni batu karang. Tak lama sampailah dia bawah. Dipetiknya buah-buahan segar yang tumbuh di pohon itu. Ternyata enak dan manis dirasakannya. Dengan lahap dia memakan buah-buahan itu. Tempat itu terhindar dari hembusan angin laut, namun hawa udaranya amat segar menyejukkan. Selama 7-8 hari luka yang diderita Luleng mulai sembuh. Dengan rasa gembira dia melangkah keluar sambil memperhatikan tempat itu. Dia melihat sebuah goa yang amat besar di situ. Luleng tercengang dan tertarik, maka dia memasuki goa tersebut. Ketika baru melangkah ke dalam goa yang gelap itu, Luleng terbeliak kaget. Ada cahaya terang bersinar dari dalam. Dinding goa itu hitam semua. Namun terdapat banyak mutiara menempel di dinding goa, sehingga menerangi ruang batu itu. Betapa herannya Luleng, sebab tidak menyangka, pulau di tengah-tengah laut ini ternyata bukan dia orang pertama yang mencapainya. Dilihat dari keadaan di situ, orang lain pernah menghuni tempat ini. Luleng menengok ke sana kemari, mendadak dia melihat ada sebaris tulisan terukir di dinding batu, yakni Hek Chok Sian Hou, ruang batu hitam. Di bawahnya masih terdapat beberapa baris tulisan yang agak kecil, berbunyi, berlatih dengan susah payah, akhirnya berhasil menguasai ilmu Kim Kong Chi, ilmu jari arahat, dapat mengukir di batu dengan jari telunjuk di bawah terdapat tulisan Tian San Sian Jin. Begitu membaca Tian San Sian Jin seketika juga hati Luleng tersentak hebat. Dia teringat akan cerita ayahnya tentang tokoh-tokoh tua masa silam. Terdapat empat tokoh yang berkepandayan sangat tinggi di rimba persilatan. Mereka berempat pernah bertanding di pinggir Tian Ho, Sungai Langit, di puncak gunung Tian San. Keempat tokoh rimba persilatan itu bertanding seimbang, maka dijuluki Tian Ho Silo, empat tokoh tua Sungai Langit. Keempat tokoh itu adalah Beng Tu Lo Jin, ketua Gobi Pai Dahulu, juga adalah Guru Lusin Kong, Eng Eng Leng Long, Tong Hang Pek, dan lainnya. Yang kedua berasal dari daerah Miao, tokoh tersebut adalah seorang wanita, julukannya Pian Liyong Sian Po. Satu lagi adalah Tian San Sian Jin dari gunung Tiang Pek San dan terakhir Lem Hai Tiatya Tocu Tiat Sin Ong. Setelah bertanding seimbang di Tian Ho, mereka berempat kembali ke tempat masing-masing, akhirnya Beng Tu Lo Jin yang mati duluan. Ketiga tokoh lain masih melawat ke Gobi San, namun setelah meninggalkan gunung Gobi San, ketiga tokoh itu pun entah menghilang kemana. Kini Luleng menemukan tulisan Tian San Sian Jin di ruang batu ini. Hatinya sungguh merasa heran. Karena nada beberapa baris tulisan itu, sepertinya menyatakan bahwa Tian San Sian Jin bersusah payah melatih Kim Kong Sin Chi, ilmu sakti jari arahat, lalu ingin pergi bertanding. Luleng pernah mendengar dari ayahnya tentang ilmu Kim Kong Sin Chi. Semacam ilmu yang amat tinggi aliran. Tao Sme, mengandung wekang aliran Buddha pula. Konon beberapa ratus tahun silam, hanya ada seorang yang berhasil melatih jari tersebut. Hingga kini tiada orang kedua yang berhasil berlatih ilmu tersebut, karena kera latihannya telah hilang. Menghilangnya tiga tokoh sakti sepulangnya dari gunung Gobi San merupakan suatu teka-teki dalam merimba persilatan. Hingga kini sudah 20 tahun lebih, tentunya tidak mungkin Tian San Sian Jin masih hidup. Apakah Hek Chok Sian Hu ini adalah tempat makamnya? Luleng berdiri termenung di hadapan dinding ruang itu. Kemudian dia mulai memperhatikan dengan seksama dan penuh perhatian sekitar tempat itu. Di dalam ruang batu itu hanya terdapat sebuah batu karang sebagai meja, dan beberapa buah karang kecil sebagai tempat duduk. Luleng mencari ke sana kemari, tidak menemukan suatu barang peninggalan Tian San Sian Jin. Setelah mencari sekian lama dia mengambil keputusan tinggal di situ untuk sementara. Kebetulan dia melihat sebuah batu berbentuk empal persegi panjang, mungkin itu tempat tidur. Luleng tersenyum, lalu berbaring di batu itu untuk beristirahat. Namun baru saja dia berbaring, mendadak dirasakan batu itu mengeluarkan hawa yang amat dingin sekali. Sehingga membuat sekujur badannya mengjigil. Luleng tercengang dan cepat-cepat duduk bersila, sekaligus menghimpun hawa murni untuk melawan hawa dingin. Tak seberapa lama, sesudah tidak merasa dingin lagi, dia segera meloncat turun, lalu memeriksa batu itu. Ternyata di sisi batu itu terdapat beberapa baris tulisan. Yang amat kecil sekali, pantas dia tadi tidak melihatnya. Mulailah Luleng membaca tulisan yang berbunyi Hekciok Sempo, masing-masing punya kelebihan, salah satu adalah batu dingin ini. Setelah membaca, hati Luleng berdebar-debar girang bukan main. Ternyata di pulau Hekciok ini terdapat tiga macam pusaka. Dia segera mendongakan kepala, ingin menemukan kedua pusaka lain. Setelah mendongakan kepala, dia tertawa sendiri karena merasa serakah. Maka dia segera menundukkan kepala dan membaca lagi batu ini hanya terdapat di pulau Feohong tu di Laut Utara dan pulau Hekciok tu di Laut Timur. Siapa yang berlatih luekang di atas batu dingin ini, dalam kurun waktu dua tahun, luekangnya akan bertambah tinggi seperti berlatih sepuluh tahun? Batu hitam ini merupakan barang pusaka dalam rimba persilatan. Betapa girangnya Luleng setelah membaca itu. Dia langsung meloncat ke atas batu dingin itu untuk melatih luekangnya. Tak seberapa lama kemudian, dia merasa hawa dingin itu mulai menerjang jalan darah wee yang hiat di bagian jin dan jalan darah tiang chi yang hiat di bagian tok, kemudian hawa menerjang ke jalan darah lain. Luleng tetap duduk bersilah dengan matu dipejamkan sambil menghimpun hawa murni. Hawa dingin itu terus berputar di bagian jin tok, kemudian mengalir ke jalan darah pek hawe eh hiat. Pek hawe eh hiat merupakan jalan darah pusat, yang apabila terkena totokan takkan ampun, orang bisa mati. Luleng tahu, kalau kali ini gagal, selanjutnya sudah sulit berlatih lagi. Oleh karena itu, dia memusatkan konsentrasinya. Beberapa saat kemudian, dia sudah berhasil mengerahkan hawa dingin itu ke seluruh jalan darahnya. Seketika dirasakan sekujur badannya jadi nyaman dan segar. Hal itu membuatnya girang sekali. Setelah menghimpun hawa murni beberapa kali, segera turun dari batu dingin dan melangkah keluar. Ketika sampai di luar ternyata sudah tengah malam. Luleng merasa dalam waktu satu hari lewekangnya sudah mengalami perkembangan. Kalau terus berlatih, dua tahun kemudian lewekangnya pasti sudah tinggi sekali. Dia masih ingat akan tulisan kecil yang terukir di batu dingin, bahwa berlatih dua tahun, akan sama dengan berlatih selama sepuluh tahun latihan. Karena itu, dia mengambil keputusan untuk tinggal dua tahun di pulau tersebut. Tentunya Luleng tidak tahu, walau Tian San Xian Jin berkepandaian amat tinggi, tapi berpikiran sempit. Dia tidak menghendaki generasi yang akan datang berhasil mencapai lewekang yang amat tinggi, maka dia sembarangan mengukir beberapa baris tulisan di batu dingin itu. Luleng percaya, sehingga dia ingin berlatih selama dua tahun, di atas batu dingin tersebut. Setiap hari dia berlatih. Hari-harinya dilewati dengan kesibukan berlatih di dalam goa. Istirahatnya digunakan untuk memetik buah-buahan di sekitar tempat itu, lalu kembali berlatih lagi. Tak terasa sudah lewat tiga bulan, selama itu luekang yang dimiliki Luleng bertambah pesat. Sudah pasti Luleng belum merasa puas. Dia yakin luekangnya belum seberapa. Dan kalau dia kembali ke Tionggoan, kepandainya paling baru setingkat dengan temgo atwa. Lagi pula yang dimaksudkan Hekciok Sempo, tiga pusaka batu hitam, hanya muncul satu, dalam waktu tiga bulan, Luleng terus mencari pusaka yang lain. Luleng yakin, kedua pusaka tersebut masih berada di pulau Hekciok ini, maka dia harus terus mencari. Malam itu Luleng terus berpikir, dalam waktu tiga bulan dia cuma mencari di situ-situ saja. Kenapa tidak naik ke puncak untuk coba mencari kedua pusaka tersebut? Luleng memang tidak sabaran, begitu terpikir hal itu langsung saja dilaksanakannya. Namun, malam itu suasana diliputi mendung. Gelap dan menjekam. Luleng berdiri termangu-mangu di luar goa. Namun tiba-tiba dia tersenyum. Terpikir sesuatu dalam benaknya. Di dalam ruangan goa batu itu banyak terdapat mutiara yang memancarkan cahaya, kenapa tidak mengambil dua butir untuk menerangi jalan? Berpikir begitu dia langsung kembali ke ruang batu, mengambil dua butir mutiara yang paling besar dirinding. Akan tetapi, ketika dia menjulurkan tangannya, berusaha mencabut yang paling besar, mutiara itu sama sekali tidak tercabut. Dengan kesal dia malah menekan mutiara tersebut. Mutiara itu melesak ke dalam. Saat itulah tiba-tiba terjadi hal yang mengejutkan sekali. Bersamaan dengan terdengarnya suara gemeletak keras, mutiara itu terpental keluar lagi dan jatuh ke lantai goa. Luleng terbeliak memandang lobang bekas mutiara. Sepertinya ada sebuah lobang di dalam. Dan setelah melihat dengan jelas, hatinya pun tergerak. Dia memasukkan jari telunjuknya ke dalam, lalu menyentak. Sebuah batu terlepas keluar. Maka tampaklah sebuah lohang yang di dalamnya terdapat sebuah kotak kecil. Begitu melihat kotak kecil itu, hati luleng kaget bercampur girang. Perlahan-lahan dia menjulurkan tangannya mengambil kotak kecil. Dengan penuh perhatian ditatapnya kotak kecil itu. Terdapat di atas kotak itu ukiran beberapa huruf berbunyi kim kong sinci, ilmu sakti jari arahat. Dan di bawah huruf-huruf itu terdapat pula sebaris tulisan kecil, berbunyi demikian ini adalah salah satu hekciok sampo. Betapa girangnya hati luleng. Tanpa sengaja dirinya telah memperoleh ilmu sakti tersebut. Dia membuka kotak kecil itu. Di dalamnya ternyata ada belasan lembar daun, entah daun apa. Namun di setiap daun itu terdapat tulisan yang ditato dengan jarum. Daun-daun itu berjumlah 12 lembar, memberi petunjuk kera bagaimana melatih kim kong sinci. Setelah memperoleh itu, luleng mulai menekan semua mutiara yang ada di dinding, maksudnya mencari satu pusaka lagi. Akan tetapi, tidak terulang kejadian serupa. Pada dasarnya luleng tidak berhati serakah. Dia sudah merasa cukup berlatih luekang di atas batu dingin, bahkan akan mulai belajar kim kong sinci pula. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua tahun, luleng menyibukkan diri dalam melatih ilmu tersebut. Seandainya dia memperoleh lagi pusaka yang terakhir, mungkin tidak begitu bermanfaat bagi dirinya. Dalam kurun waktu dua tahun, banyak perubahan pada diri luleng. Kini dia sudah menjadi seorang pemuda. Usianya sudah 17. Tubuhnya bertambah tinggi dan kekar. Ketampanannya pun semakin tampak di wajahnya, menambah kesan kejantanan dirinya. Baju yang dipakai sudah tidak pas dengan ukuran badannya. Maka segera dia mencari semacam rumput, membuat pakaian untuk dikenakannya. Memakai baju buatannya sendiri dari rumputan itu, penampilannya sekarang tampak aneh. Kini luleng sudah berkepandayan tinggi, bahkan dia telah menguasai kedua belas jurus kim kong sinci. Sekarang jari telunjuknya sudah mampu menggores batu hitam di goa. Hatinya merasa bangga dan puas. Sekaranglah, setelah dua tahun menggembeleng diri di dalam goa, barulah terpikir semua yang selama ini sengaja dilupakannya. Dia memikirkan Tem Goatwa juga saat dia berguru kepada Giyok Bin Sin Kun Tong Hangpek. Belum satu hari dia sudah meninggalkan gurunya. Dia pun tak bisa melupakan begitu saja dendam kedua orang tuanya yang belum dibalas, bahkan juga memikirkan keadaan rimba persilatan di Tionggoan yang entah berubah jadi apa kini. Apakah sekarang sudah dikuasai si iblis harpa? Berpikir sampai di situ, rasanya ingin secepatnya kembali ke Tionggoan. Namun mungkinkah sekarang niat itu dilaksanakannya? Hari itu, dia sama sekali tidak berlatih. Dia menyimpan kedua belas daun yang berisi ilmu kim kong sinci. Ditinggalkannya ruang batu, berdiri di atas batu karang sambil memandang laut nan biru di hadapannya. Permukaan laut tampak tenang sekali, tidak ada ombak dan kelihatan bagaikan hamparan batu pualam yang kebiru-biruan. Namun bagaimana aku bisa menyeberangi samudera luas ini, pikirnya, bimbang. Perahu besar yang tenggelam separuh itu masih bersandar pada batu karang. Luleng berpikir, perahu besar itu bisa dijadikan alat lagi pula golok pendek yang amat tajam itu masih berada di dalam perahu besar. Dengan golok itu dia bisa membuat sebuah rakit. Kalau berhasil membuat sebuah rakit, tentunya bisa kembali ke Tionggoan. Begitu pikir bisa kembali ke Tionggoan, mendadak dia mengeluarkan siulan panjang. Kini luakang luleng sudah tinggi. Ketika mengeluarkan suara siulan, terdengar bergentak kemana-mana. Dia sendiri terkejut mendapati suara siulannya yang mengagumkan. Namun, mendadak saja luleng tersentak kaget dengan mata membelalak. Dari kejauhan terdengar suara aneh, seakan memberi sambutan atas suara siulannya. Dia tertegun, suara aneh itu didengarkannya dengan penuh perhatian. Suara itu seperti suara dari mulut wanita. Sedap dan mengalun indah. Merasa penasaran sekali, luleng langsung saja menghentakan kedua kakinya dan melenting ke atas sebuah puncak batu karang yang paling tinggi. Dia berdiri di situ sambil coba mendengar. Ternyata suara itu berasal dari tumpukan batu karang di seberang. Sebelum memperoleh ilmu Kim Kong Shin Chi, dulu dia memang pernah berniat melihat-lihat ke seberang. Namun setelah memperoleh ilmu sakti tingkat tinggi dari kotak kecil itu, dirinya tidak sempat atau tidak berniat pergi ke seberang sana. Maka suara wanita itu benar-benar membuatnya heran dan terkejut. Belum sempat mengetahui apa dan siapa gerangan yang berada di balik batu karang di seberang sana, mendadak luleng kembali tersentak kaget bukan main. Matanya yang sejak tadi dipasang tajam-tajam, menangkap adanya sesosok bayangan berkelebat. Begitu cepat dan ringannya gerakan yang dilakukan oleh sosok bayangan tak jelas itu, hingga dalam sekejapan mata saja ia telah berada di atas puncak batu karang sangat tinggi. Mata luleng semakin membelalak. Tidak menyangka ternyata ada orang lain di pulau Hek Chioktu ini. Karena merasa heran, dia terus memandang ke sana. Karena terpisah begitu jauh, luleng tidak dapat melihat jelas wajah orang itu. Yang terlihat orang itu berambut panjang, dan tampaknya seorang wanita. Pakainya berkembang-kembang dengan warna menyolok. Luleng tahu orang itu sedang memperhatikannya, maka segera mengerahkan luleng ekang, lalu berseru. Siapa kau? Dua tahun lamanya, baru kali ini dia berbicara dengan orang. Dia juga merasakan suaranya telah mengalami perubahan, seiring dengan perubahan dirinya menjadi seorang pemuda. Wanita yang diseberang sana kelihatan gembira sekali. Sesaat kemudian terdengar pula suara sahutannya yang amat merdu. Kapan kau berada di pulau ini? Aku berada di sini sudah dua tahun. Begitu mendengar suara sahutan itu, seketika luleng. Tertegun. Ternyata suara itu amat dikenalnya. Berpikir sejenak, dia sudah dapat menduga siapa yang berada di seberang sana. Rasa kegusaran di dalam hatinya langsung memuncak membuat wajahnya merah padam. Dua tahun ini, musuh bebu yutannya tinggal di seberang, dia tidak tahu sama sekali. Karena luleng diam saja, maka wanita seberang itu bertanya. Dan kau sendiri sebenarnya siapa? Hahaha. Siapa aku? Masa kau tidak tahu sahut luleng tertawa gelap? Wanita itu tampak tertegun, kemudian bertanya dengan nada agak gusar. Siapa kenal kau luleng tertawa lagi? Haha. Nona Hon, kenapa kau begitu cepat jadi pikun? Ternyata wanita yang diseberang sudah dikenali oleh luleng. Wanita itu tidak lain Hon Giyoksya, musuh besarnya. Selama dua tahun ini, luleng mengira gadis itu telah mati di dasar laut. Ternyata kini, dua tahun kemudian, dia justru muncul di seberang sana. Luleng amat gelusar tapi juga girang. Girang karena kepandainya sudah tinggi, sudah pasti dapat merobohkan gadis itu. Namun, mendengar suara aneh yang tadi dikeluarkan oleh gadis itu, luleng yakin luokang gadis itu tentu sudah bertambah tinggi. Kini dia telah memiliki ilmu Kim Kong Sin Chi yang amat dasyat. Dia yakin akan dapat mengalahkan gadis itu. Sementara Hon Giyoksya yang berada di seberang, kelihatan masih tertegun. Ternyata ia tidak mengenali luleng. Maklum, sekarang luleng sudah bertambah tinggi, dan suaranya pun sudah berubah. Wajar kalau gadis itu tidak mengenalinya dari jauh. Namun, kendati demikian, Hon Giyoksya tetap dapat menduga siapa yang di seberang itu, tidak lain adalah musuh besarnya. Gadis itu langsung emosi, badannya bergerak. Dan sekejap sudah mendekati luleng. Pemuda itu pun melesat maju, kini mereka sudah agak dekat. Bocah busuk, ternyata kau, luleng tertawa gelap. Hahaha. Memang aku, kenapa? Dasar gadis busuk. Pokoknya hari ini kau tidak bisa lepas dari tanganku. Usai berkata begitu, luleng mengerahkan lewekangnya, lalu menggerakkan jari telunjuk kanannya. Ternyata dia telah menggunakan ilmu Kim Kong Sin Chi, mengeluarkan jurusit Chi Keng Tian, satu kali tunjuk mengejutkan langit. Sesaat keduanya tetap berdiri di atas batu karang, berjarak belasan depa. Luleng tahu jelas, walau Kim Kong Sin Chi amat dasyat, namun tidak mungkin dapat menyerang Hon Giyoksya dari jarak jauh. Maka telunjuknya diarahkan pada permukaan laut yang di sisinya. Terdengarlah suara meneru, dasyat dan menggetarkan. Permukaan laut yang tenang mendadak. Bergolak hebat kemudian menyembur dasyat ke atas, sungguh menakjubkan. Luleng tertawa gelap, bangga. Hahaha, gadis busuk, kau sudah menyaksikan itu? Hon Giyoksya tampak tertegun. Namun kemudian salah satu telapak tangannya mengarah ke permukaan laut, menekan-nekan sebentar, setelah itu mendadak diangkat ke atas. Tampak air laut itu ikut tersedot ke atas bagaikan seekor naga. Lalu begitu jatuh kembali ke permukaan laut terdengar gelegar suara menggetarkan. Luleng melihat dengan jelas sekali. Kejadian yang membuatnya terkejut. Terbukti luekang gadis itu sudah mencapai tingkat tinggi. Bocah busuk, kau sudah melihat jelas bentak Hon Giyoksya, sengit. Luleng gusar sekali. Dia tidak menduga luekang gadis itu sudah begitu tinggi. Padahal tadi dia mengeluarkan jurus Yip Chi Keng Tian dengan menggunakan empat bagian tenaga dalamnya. Agaknya dia masih kalah. Karena itu, dia segera tertawa dingin. Gadis busuk, biar matamu terbuka. Tiba-tiba Luleng mengambil sebuah batu karang, dan dilemparkan ke atas. Secepat itu dia menjulurkan dua buah jari tangan kanan ke atas dalam jurus yang hangcak yun, dua puncak menembus sawan. Terdengar suara ledakan memekakkan telinga. Batu karang itu terbelah dua. Dan secepat kilat luleng menyentil dengan jari telunjuknya ke arah kedua batu karang yang terbelah itu. Plak! Plak! Kedua batu karang yang terbelah meluncur cepat ke arah Hon Giyoksya dan jatuh tepat di hadapan gadis itu. Walau tidak mengenai badan Hon Giyoksya, namun itu sudah cukup membuktikan betapa dasyatnya tenaga jari telunjuk luleng. Kalau musuh berada dalam jarak 5-6 depa, pasti akan tertembus oleh batu karang kecil. Luleng tertawa terbahak-bahak. Gadis busuk, ilmu silat di kolong langit tiada batasnya. Hari ini kau harus tahu itu. Ucapan itu terasa meremahkan kepandayan yang diperlihatkan Hon Giyoksya tadi. Tentu saja gusar bukan main perasaan gadis itu mendengar rejekan luleng. Yang kau perlihatkan barusan hanyalah kepandayan pinggir jalan, untuk apa diperlihatkan di sini? Huh! Wajah luleng memerah mendengar kata-kata tajam Hon Giyoksya. Gadis busuk, kau punya kepandayan apah Hon Giyoksya tertawa dingin. Orang seperti kau ini, bagaimana bisa tahu kepandayanku? Percuma ku beritahukan. Mendadak luleng bersyul aneh. Gadis busuk, beranikah kau bertarung melawanku? Kenapa tidak? Seusai menyahut begitu, mereka berdua sama mendongakan kepala memandang ke atas. Di atas tempat mereka berada ternyata terdapat batu karang yang bentuknya menyerupai balok dan menjadi palang antara dua buah batu karang tinggi. Setelah memandang ke atas, muncul pula pendapat yang sama di antara mereka berdua, ingin bertarung di atas balok itu, untuk mengeluarkan ilmu yang mereka pelajari selama dua tahun ini. Bocah busuk, mari kita bertarung di atas balok batu itu. Kau berani naik ke atas? Luleng membatin, kepandayan Han Giok Xia bertambah tinggi. Mungkin gadis itu memperoleh pusaka ketiga dari Tian San Xian Jin. Tentunya itu tidak setinggi ilmu Kim Kong Shin Chi. Bertarung di atas balok batu, gadis itu harus dirobohkan ke dalam laut, agar rasa dendamnya terlampias. Demikian pikir luleng. Dia tidak memikirkan pakaian Han Giok Xia yang aneh berkembang-kembang itu. Tentunya ini bukan pakaian Tian San Xian Jin, melainkan pakaian peninggalan orang lain. Seketika luleng bersiul panjang, kemudian menyaut. Baik. Gadis busuk, hari ini ajalmu telah tiba. Luleng menghimpun hawa murni, lalu badannya bergerak mencelat ke atas. Sementara Han Giok Xia juga sudah mencelat ke atas. Gerakannya juga amat cepat dan ringan sekali. Kini mereka berdua sudah berada di atas balok batu yang melintang di atas keduanya memandang ke bawah. Tampak permukaan laut begitu tenang, tampak dari ketinggian balok yang sekitar 10 dipa di permukaan laut. Setelah menyaksikan itu, mereka berdua merasa tegang. Kalau terjatuh pasti celaka, karena mereka berdua sama-sama tidak bisa berenang. Luleng berusaha menenangkan hati sambil memandang ke depan, menatap Han Giok Xia yang sudah berdiri di hadapannya. Mereka saling menatap dengan wajah bengis, berjalan maju selangkah demi selangkah. Tak seberapa lama, mereka saling berpisah kembali beberapa dipa saja. Mereka berdua saling menatap lagi. Dan nampaknya sama-sama tertegun. Dua tahun mereka tidak berjumpa, diri masing-masing sudah banyak perubahan. Walau wajah Han Giok Xia tersirat kebencian dan dendam namun tetap tidak menutup kecantikannya. Dua tahun lalu, Han Giok Xia sudah cantik jelita, meski usianya masih muda. Maka saat itu masih kekanak-kanakan. Sekarang Han Giok Xia sudah bertambah cantik dan semakin matang. Sedangkan Lu Leng pun sudah besar. Begitu menyaksikan kecantikan gadis itu, mengalir perasaan aneh yang membuat hatinya tergetar. Bagaimana dengan Han Giok Xia menyaksikan Lu Leng yang sudah besar itu? Ternyata gadis ini pun mengalami hal yang sama. Benang lembut dalam hatinya juga tergetar oleh perasaan asmaranya. Dia sama sekali tidak menyangka, musuh besarnya kini tumbuh menjadi pemuda gagah dan tampan. Keduanya masih saling memandang. Berdiri terpaku di atas balok batu, tanpa seorang pun yang mendahului melancarkan serangan. Diam-diam Han Giok Xia mencaci maki dirinya sendiri. Ternyata tidak ada hasrat ingin bertarung dengan pemuda sialan itu. Setelah mencaci maki dirinya sendiri dalam hati, wajah Han Giok Xia berubah kemerah-merahan. Namun mendadak. Hei! Bocah busuk, kau lihat apa bentaknya dengan sengit. Wajah Lu Leng juga tampak kemerah-merahan. Kau tidak melihat aku, bagaimana mungkin tahu aku melihatmu. Sahutan Lu Leng membuat Han Giok Xia terdiam beberapa saat. Setelah itu baru membentak. Lihat serangan. Han Giok Xia melesat melancarkan serangan. Begitu melihat gadis itu mulai menyerang, Lu Leng segera mundur dua langkah, sekaligus menggerakkan tangannya. Ketika baru mau mengeluarkan Kim Kong Shin Chi, mendadak dia melihat banyak bekas tapak kaki di balok batu. Bekas tapak kaki itu ada yang besar dan kecil. Dia tahu itu merupakan tapak-tapak kaki dua orang. Dapat dibayangkan betapa tinggi lu ekang kedua orang itu. Seketika Lu Leng teringat akan tulisan di dinding Heiq Xiaok Xiaon Hu. Bahwa setelah berhasil mempelajari Kim Kong Shin Chi, Tian San Xian Jin pergi bertarung dengan seseorang. Siapa orang itu? Lu Leng tidak tahu. Sampai kini dia tetap tidak tahu. Namun tapak kaki di balok ini membuktikan ada dua orang. Salah satunya pasti Tian San Xian Jin yang bertarung melawan seseorang. Setelah berpikir begitu, Lu Leng pun berseru. Tunggu bentak Lu Leng ingin mencegah serangan Hon Giyok Xia. Namun gadis itu telah terlanjur melepaskan pukulan dengan tenaga dalam tinggi. Bagaimana mungkin menarik kembali serangannya? Maka angin pukulan Hon Giyok Xia sudah menyambar begitu cepat ke arah Lu Leng. Karena kaget, Lu Leng langsung mengerahkan luwekangnya, sambil menggerakkan jari telunjuk kanan mengeluarkan jurus L.T.C. Keng Tian, satu jari mengejutkan langit, dan jurus Sam Ho Antoh Goat, tiga lingkaran mengelilingi bulan. Suara menderu-deru terdengar menyambut serangan yang dilancarkan Hon Giyok Xia. Dan sekejap kemudian terdengar pula suara benturan dari dua kekuatan-kekuatan tenaga dalam tinggi mereka. Badan Hon Giyok Xia dan Lu Leng sama-sama tergetar. Beruntung mereka berdua segera mengeluarkan ilmu memberatkan badan untuk menghindarkan terlontar dari balok batu. HMM sambil mendingus kesal Lu Leng maju selangkah. Meskipun baru satu jurus saja mereka saling melancarkan gebrakan, namun keduanya sama-sama sadar bahwa masing-masing telah maju pesat dalam dua tahun. Luwekang mereka boleh dikatakan seimbang. Sementara Hon Giyok Xia juga maju selangkah seraya membentak. Bocah busuk, kau sudah ketakutan sehingga ingin menyerah? Haha, gadis busuk yang tak tahu malu, aku sudah berhasil mempelajari ilmu Kim Kong Sin Chi, bagaimana mungkin aku takut padamu? Hon Giyok Xia tampak tertegun mendengar nama ilmu. Yang disebut Lu Leng. Apa artinya Kim Kong Sin Chi? Masih berada di bawah Tek Im Chiang, ilmu pukulan lunak, kusahutnya kemudian, meremehkan. Kini giliran Lu Leng yang tercengang. Pantas ilmu pukulannya begitu aneh dan penuh mengandung tenaga lunak, pikirnya sambil terus menatap Hon Giyok Xia. Konon ilmu pukulan Taim Chiang amat dasyat, tidak berada di bawah ilmu pukulan hutbun Pan Giyok Sin Chiang aliran Buddha. Kalau begitu, walau ilmu Kim Kong Sin Chi, belum tentu dia mampu mengalahkan gadis itu. Lagi pula bertarung di balok batu, akhirnya pasti mati bersama di dasar laut. Kalau takut, cepatlah kau bersujud di hadapanku, aku pasti mengampunimu ujar Hon Giyok Xia cepat sambil tersenyum sinis ke arah Lu Leng. Pemuda itu hanya mendengus. Hektometer. Kalau kau bersujud di hadapanku, aku pun akan mengampuni melanjut Hon Giyok Xia. Mereka berdua tetap mengadu mulut dengan tajam, tak ada yang mau mengalah. Hon Giyok Xia mengerutkan kening lalu mendadak badannya bergerak. Ternyata gadis itu sudah menerjang ke arah Lu Leng. Namun pemuda itu pun dengan tak kalah cepat melesat memapak serangan lawan. Maka sekejap saja keduanya telah saling menyerang sengit. Sebelah tangan Hon Giyok Xia bergerak membentuk sebuah lingkaran, lalu dihentakan cepat ke depan. Lu Leng sudah tahu akan kehebatan Tai L. M. Chiang, namun dia tampak tidak berkelit maupun balas menyerang. Sengaja berlaku lamban. Namun tentu saja pemuda itu pasti sudah bersiap dan memperkokoh sepasang kakinya, berdiri setegar gunung. Angin pukulan Tai M. Chiang cepat mengurung dirinya. Tampak badan Lu Leng bergetar hebat, tapi sepasang kakinya tetap terpaku di tempat. Menyaksikan itu, Hon Giyok Xia jadi tercengang, tidak tahu Lu Leng mau berbuat apa. Saat itulah mendadak jari telunjuk Lu Leng bergerak mengeluarkan jurus M. Hoan Toh Goat, tiga lingkaran mengelilingi bulan, mengancam jalan darah Yang Ku, Yang Ti, dan Yang Kau Hiat di lengan si gadis. Lu Leng memang sudah berhasil menguasai Kim Kong Sin Chi, musuh dalam jarak beberapa depa, akan terjangkau ilmunya. Walau wekang Hon Giyok Xia seimbang dengan Lu Leng, namun jarak mereka begitu dekat. Tiada kesempatan bagi gadis itu untuk berkelit. Perlu diketahui, hanya ada dua macam ilmu yang dapat menandingi Te Im Chiang, yaitu ilmu Pan Giyok Sin Chiang dan Kim Kong Sin Chi. Begitu pula sebaliknya, hanya Te Im Chiang yang dapat menandingi kedua ilmu tersebut. Mendadak Hon Giyok Xia merasa lengannya berkesemutan, kemudian lemas dan terkulai tak berdaya. Sifat keras hati gadis tetap tidak berubah. Ketika merasa lengannya berkesemutan, bukannya mundur malah maju melancarkan serangan. Kali ini dia mengeluarkan jurus Giyok Gawiyang Yok, Kelinci Giyok menyebarkan obat. Te Im Chiang berjumlah sembilan jurus, kesemuanya harus menggunakan tangan kiri. Karena jarak mereka begitu dekat, ketika Hang Giyok Xia menyerang, sudah terasa serangkum tenaga lunak mengarah bebahu Lu Leng. Walau Leng sudah bersiap dari tadi, badannya tetap terdorong mundur satu langkah diterjang olhangin pukulan itu. Namun saat itu pula Lu Leng cepat mengeluarkan jurus ketiga untuk balas menyerang, yakni dengan menggunakan cap bin licing, menggali sepuluh harah. Angin telunjuk bagaikan kilat, berhasil menotok jalan darah LM Kuhiyat di kaki Hang Giyok Xia. Sesungguhnya kepandaian mereka seimbang, hanya saja bertarung di atas balok batu yang cukup tinggi itu, maka amat merugikan Hang Giyok Xia. Setelah jalan darah LM Kuhiyat tertotok, seketika Hang Giyok Xia merasa kakinya lemas dan semutan, sehingga membuatnya tidak kuat berdiri. Kalau di tanah datar, dia masih bisa meloncat mundur dengan sebelah kakinya. Akan tetapi, di atas balok batu, dia cuma bisa mundur satu dua langkah. Namun mendadak gadis itu terpeleset. Di saat Hang Giyok Xia mundur, Lu Leng mundur satu dua langkah. Ketika melihat gadis itu terpeleset, seketika hati Lu Leng tergerak. Padahal kalau Hang Giyok Xia terpeleset jatuh, pasti mati, terlempar ke laut. Namun entah apa sebabnya, dia justru tidak mempedulikan apapun, langsung melesat ke arah Hang Giyok Xia. Dengan cepat dijulurkan tangannya menarik gadis itu. Sebenarnya badan gadis itu sudah miring hampir jatuh, tapi Lu Leng menariknya dengan maksud agar gadis itu tidak terjatuh ke laut. Namun Hang Giyok Xia mengira Lu Leng ingin mencelakainya, maka tanpa pikir lagi langsung mengayunkan tangannya, menyerang pemuda itu dengan jurus Pit He Ching Tian, laut membiru langit cerah. Setelah melancarkan pukulan barulah Hang Giyok Xia tahu Lu Leng menarik dirinya agar tidak terjatuh. Betapa terkejutnya gadis itu, sebab telah melancarkan pukulan sekuat tenaga, yang tidak mungkin ditarik kembali. Terdengar suara jeritan keras Lu Leng. Tangannya yang menarik diri Hang Giyok Xia jadi renggang dan badannya terjatuh ke bawah. Sedangkan Hang Giyok Xia yang ditarik justru sudah berdiri di atas balok batu. Seketika dia amat menyesal atas tindakannya. Cepat dia memandang ke bawah, tapi Lu Leng sudah tak tampak lagi. Hatinya sempat heran, bagaimana Lu Leng begitu cepat tenggelam? Hang Giyok Xia menghela nafas panjang, seketika itu rasa benci dan dendamnya pun sirna. Namun saat kegelisahan dan rasa sesal itu melanda hatinya, tiba-tiba terlihat ada sepasang tangan sedang merambat-rambat pada balok batu. Melihat itu, Hang Giyok Xia girang bukan main. Gadis itu langsung melongo ke bawah. Tampak badan Lu Leng bergantung di bawah balok batu. Ternyata ketika tubuhnya terkena pukulan, Lu Leng cepat-cepat menghimpun hawa murni, dan sebelah tangannya menggapai pinggiran balok batu. Dia berhasil menyambar balok sehingga tidak sampai jatuh ke laut. Dia menyesal, kenapa tadi harus menyelamatkan Giyok Xia gadis itu begitu kejam dan tak berperasaan. Semula Lu Leng merasa khawatir kalau gadis itu akan menyerangnya. Ternyata tidak. Bahkan saat mendengar seruan Hang Giyok Xia yang menunjukkan wajah penyesalan, barulah dia tahu kalau gadis itu tadi telah salah. Paham? Setelah tahu itu, Lu Leng memaafkannya. Kebetulan Hang Giyok Xia melongo ke bawah, empat meter beradu pandang, entah apa rasanya dalam hati masing-masing. Sesaat kemudian, barulah Hang Giyok Xia membuka mulut. Bocah busuk, kenapa kau menyelamatkanku? Gadis busuk, kenapa tak kau injak tanganku agar aku jatuh? Kalau Hang Giyok Xia mau, tentu tidak sulit menjatuhkan Lu Leng ke laut. Tetapi mendadak pinggiran kelopak matanya tampak memerah. Berdasarkan apa aku harus injak tanganmu agar jatuh ke laut? Tadi, aku kirakah sudah terjatuh ke laut? Hatiku, berduka sekali. Gadis busuk, betulkah itu tukas Lu Leng dengan tersenyum sinis? Hang Giyok Xia melotot. Bocah busuk. Kau, kau masih memanggilku begitu? Cepat naik, jangan terus bergantung di situ, nanti masuk angin. Kau tidak menyingkir, bagaimana mungkin aku naik ke atas? Dalam percakapan mereka berdua tetap tidak saling mengalah, namun sudah tiada nada permusuhan lagi. Mete mereka saling memandang lekat, bahkan desah nafas masing-masing pun terdengar jelas. Ada satu perasaan yang tak mampu mereka ungkapkan kecuali hanya dengan tatapan Mete. Setelah mendengar Lu Leng berkata begitu, tak tertahan Hang Giyok Xia tertawa. Bukan main manisnya. Hal itu membuat Lu Leng terbelalak, sedangkan Hang Giyok Xia segera menyingkir. Menggunakan tenaga jari Lu Leng menekan pinggiran balok batu lalu badannya pun melayang ke atas dan mendarat di atas balok. Lu Leng memandang Hang Giyok Xia sambil tertawa. Wajah gadis itu langsung memerah dan secepatnya berpaling ke tempat lain. Saat itu pula dalam hati mereka tumbuh perasaan kasmaran. Meskipun mereka sebelumnya merupakan musuh besar yang saling membenci dan mendendam, kini tanpa diduga mengalami perubahan. Masing-masing diserang asmara yang sulit untuk dibendung datangnya. Walau sekarang sudah jadi sahabat, namun mereka tidak melupakan kekasih masing-masing. Hang Giyok Xia merindukan Temek Hui, sedangkan Lu Leng merindukan Tem Goat Hua. Oleh karena itu mereka berdua bertekad tidak berani menimbulkan cinta lain, agar tidak terjadi badai dalam lautan cinta. Nona Han, kita masih mau bertanding? Hang Giyok Xia menyahut sambil menundukkan kepala. Kepandaianmu lebih tinggi, tidak perlu bertanding lagi. Begitu mendengar ucapan itu, terharulah hati Lu Leng. Bagaimana adat dan sifat gadis itu, Lu Leng tahu jelas. Sulit. Bagi gadis itu tunduk di hadapan orang lain, kini dia justru mengaku seperti itu. Seketika Lu Leng merasa, pertarungan yang sudah-sudah itu sama sekali tidak berarti. Dulu Hang Giyok Xia mengira ayahnya mati di tangan Lu Sinkong, sedangkan Lu Leng menganggap Hwe Hang Siankou, guru Hang Giyok Xia yang membinasakan ibunya. Itulah sebabnya, mereka saling bermusuhan. Walau dalam hati Lu Leng tahu, sebelum mati ibunya sudah terkena racun dari si Nabi Setan Sengling, namun dia tetap menganggap Hwe Hang Siankou sebagai pembunuh ibunya. Lama sekali barulah Lu Leng membuka mulut. Nona Han, jangan berkata begitu. Sesungguhnya aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Hang Giyok Xia menatapnya, kemudian tersenyum. Kalau dari tempoh hari kau sudi mengucapkan demikian. Bagaimana mungkin nyawamu nyaris melayang? Lu Leng berpikir sejenak, akhirnya dia merasa geli. Kini ku ucapkan, rasanya belum terlambat. Hang Giyok Xia menghela nafas panjang. Kalau tidak diucapkan sekarang, pasti akan terlambat. Kini Lu Leng sudah tahu, Hang Giyok Xia sama sekali tidak memusuhinya. Nona Han, mari kita turun. Oh ya, bagaimana kalau ke Hek Chiyok Sianhu melihat-lihat? Kenapa kau tidak mau ke Pian Leong Chiyok Ho duduk-duduk? Mendengar itu, hati Lu Leng tergerak. Nona Han, ternyata kepandayanmu itu diperoleh dari salah satu Tian Ho Silo, Pian Leong Sian Po, kan? Hang Giyok Xia manggut-manggut. Tidak salah. Aku memperoleh Yu Mutai Im Chiang peninggalan Pian Leong Sian Po dan Chit Se Ling Che. Dari semula Lu Leng sudah mencurigai Lu Ekang Han Giyok Xia, ternyata dia makan Chit Se Ling Che, semacam buah langka yang ajaib. Pantas Lu Ekangnya bertambah tinggi. Bagaimana kau? Kepandayanku adalah peninggalan dari Tian San Sian Jin. Hang Giyok Xia manggut-manggut. Oh oh oh. Kalau begitu, beliau berdua sudah pernah kemari. Lu Leng mengangguk. Tidak salah. Mereka berdua memang pernah kemari, lihatlah bekas-bekas tapa kaki di balok batu ini, pasti tidak cuma bertarung satu kali. Hang Giyok Xia tampak seperti tersadar akan suatu hal. Aku tahu, mereka berdua yang satu berhasil melatih ilmu Kim Kong Sin Chi, yang satu lagi berhasil melatih ilmu Tai Im Chiang. Namun mereka mati bersama. Lu Leng manggut-manggut, kemudian memandang ke bawah. Kedua tokoh tua itu telah berhasil melatih ilmu Kim Kong Sin Chi dan ilmu Tai Im Chiang, namun tidak mau saling mengalah, akhirnya justru mati bersama. Teringat akan kejadian tadi, bukankah mereka berdua juga nyaris mati bersama, seketika hati Lu Leng terasa dingin sekali. Masih belum mau pergi Lu Leng tertawa. Aku sedang berpikir, tentang kedua Chiang Pue itu. Kenapa tidak terbuka pikiran mereka Hang Giyok Xia langsung melotot. Masih membicarakan orang. Dua tahun lalu jelas kau bukan lawanku, kenapa masih mati-matian melawanku? Bahwa Lu Leng terangkat sedikit sambil tersenyum, mereka berdua lalu turun dari balok batu itu. Lu Leng terus mengikuti Hang Giyok Xia. Tak seberapa lama kemudian mereka sudah sampai di depan sebuah goa. Hang Giyok Xia mengajaknya masuk ke dalam. Di depan sebuah ruang batu terdapat tulisan yang diukir Pian Leong Chiok Hu. Setelah berada di dalam ruang batu Hang Giyok Xia menceritakan tentang apa yang dialaminya. Ternyata ketika perahu besar itu menabrak batu karang, Hang Giyok Xia juga terhempas ke batu karang yang lain dalam keadaan pingsan. Setelah siuman gadis itu menganggap Lu Leng mati di dasar laut. Hari itu dia menemukan goa Pian Leong Chiok Hu, sekaligus peninggalan-peninggalan Pian Leong Xi'an Po, seperti Cik Se Ling Che yang telah dimakannya, dan sebuah kitab kecil berisi ilmu Tai L.M. Chiang. Sejak hari itu dia mulai mempelajarinya. Dua tahun kemudian berhasil menguasai ilmu yang ada di dalam kitab kecil itu. Di dalam ruang batu juga terdapat pakaian Pian Leong Xi'an Po, karena tiada pakaian lain, maka dipakainya pakaian itu. Dia tidak menduga sama sekali, kalau batu karang yang lain terdapat orang lain. Ketika Lu Leng mengeluarkan suara siulan, dia keluar, sehingga berjumpa pemuda itu. Seusai Han Giok Xia giliran Lu Leng bercerita juga tentang apa yang dialaminya. Ketika mendengar masih ada pusaka ketiga, sepasang bola mati Han Giok Xia berputar-putar. Saudara Lu, pusaka yang satu itu, mungkin berada pada Tian San Xian Jin, Sedangkan Tian San Xian Jin dan Pian Leong Xi'an Po sama-sama terjatuh ke dalam laut di bawah balok batu itu. Bagaimana kita coba mencari di sana? Lu Leng manggut-manggut. Baik. Mereka berdua lalu menuju ke sana. Sampai di pinggir laut, wajah Lu Leng langsung memerah. Nona Hon, aku cuma memiliki pakaian rumput ini, kalau basah tiada pakaian lagi untuk ganti. Han Giok Xia menyahut sambil tersenyum. Jangan khawatir, di dalam Pian Leong Xi'ok Hu masih terdapat pakaian lain, kau bisa memakainya. Mereka segera turun ke laut dan sama-sama menyelam. Dalamnya kira-kira sepuluh kaki, di dasarnya memang terdapat dua buah tengkorak. Entah sudah berapa lama kedua sosok tengkorak itu berada di dasar laut. Kedua tengkorak itu tentu Tian San Xian Jin dan Pian Leong Xi'an Po. Dugaan mereka berdua memang tidak meleset, Tian San Xian Jin dan Pian Leong Xi'an Po mati bersama. Mereka terjatuh ke bawah pasti dalam keadaan terluka parah. Kalau tidak, tak mungkin Tian San Xian Jin dan Pian Leong Xi'an Po akan tenggelam. Sebelum mati, mereka saling menggenggam tangan, pertanda mereka menyesal sekali. Lu Leng dan Hon Giyok Xi'an menyaksikan kedua sosok tengkorak yang bergandengan. Maka keduanya teringat akan kejadian mereka. Tanpa sadar mereka pun saling menggenggam tangan erat-erat sambil meluncur ke atas. Sampai di permukaan, Lu Leng berkata sungguh-sungguh. Nona Hon, kedua Tian Pu'e itu tampak begitu tenang di dasar laut. Aku rela tidak mau mencari pusaka yang ketiga itu lagi. Mereka berdua sudah mati sekian lama, sedangkan kita tidak pernah bertemu mereka, kini kita termasuk murid mereka pula, maka tidak boleh membalik pengkorak mereka. Hon Giyok Xi'a manggut-manggut dan cepat-cepat melepaskan tangannya. Wajahnya tampak kemerah-merahan. Kita sudah turun ke laut, kenapa tidak mencari lihat hawe esoh simelun, pecut emas dan golok pendek itu? Hon Giyok Xi'a tersenyum. Baik. Mereka lalu menuju ke perahu yang sudah karam. Keduanya menyelam lagi mencari ketiga macam senjata itu. Tak seberapa lama, mereka sudah muncul di permukaan laut, ternyata mereka berhasil menemukan senjata-senjata tersebut. Lu Leng dan Hon Giyok Xi'a segera kembali ke Pian Leong Xi'ok Hu. Mereka berdua langsung menyalin pakaian peninggalan Pian Leong Xi'an Po. Setelah mengenakan pakaian berkembang-kembang, Lu Leng tampak aneh. Mereka bercakap-cakap, tak terasa harip pun sudah mulai gelap. Mereka segera memanggang ikan yang ditangkap tadi di laut, kemudian makan bersama. Sebenarnya mereka masih kelihatan enggan berpisah, maka terus mengobrol di bawah sinar bulan. Malam itu Lu Leng merasa, Hang Giyok Xi'a memang bersifat keras, namun amat lembut pula. Berhadapan dengan gadis itu, justru membuat kesannya terhadap Tem Goatwa jadi semakin tawar. Akan tetapi, dia tetap mengendalikan perasaannya itu. Keesokan harinya, mereka berlatih sejenak, lalu pergi ke pinggiran laut tempat perahu besar itu karam di situ. Ternyata mereka mengambil balok kayu, papan dan lain sebagainya. Setelah hampir satu bulan sibuk akhirnya berhasil juga membuat sebuah rakit besar. Mereka pun menyiapkan makanan kering dan air minum, semua itu cukup untuk satu bulan. Rakit yang besar itu dipasangi sebuah layar, agar bisa berlayar lebih cepat. Lu Leng dan Hang Giyok Xi'a yakin, dalam waktu sebulan pasti dapat melihat daratan. Pagi itu, mereka berdua meninggalkan pulau Hek Chiok Tu. Rakit besar dengan layar sederhana mulai meluncur terhembus angin. Sebelum berlayar, mereka berdua belajar berenang, maka ketika berada di tengah-tengah laut, sudah tidak begitu takut lagi. Kira-kira delapan hari kemudian, mereka sudah melihat daratan. Dapat dibayangkan, betapa gembiranya mereka berdua, langsung bersorak-sorakan. Setelah tengah hari, sudah semakin mendekati daratan. Itu, tampak gunung menghijau. Malam harinya, rakit besar itu menyentuh pantai. Lu Leng dan Hang Giyok Xi'a segera naik ke darat. Mereka terus berjalan sampai di kaki gunung, tak jauh dari pantai. Ketika sampai tengah malam mereka menemukan sebuah kuil. Mereka mendekati kuil itu. Suasana sepi sekali, namun ada sedikit cahaya menyorot keluar. Di atas pintu kuil bergantung sebuah papan bertulisan kuil Goan Long Ku Xi'e. Lu Leng maju selangkah, lalu menjulurkan tangannya mengetuk pintu kuil. Tak lama, pintu kuil terbuka, tampak seorang padri menjulurkan kepalanya melihat keluar. Ketika melihat mereka berdua, padri itu tampak tercengang. Padri, kami berdua terapung di laut, malam ini baru mendarat. Bolehkah kami bermalam di sini? Lu Leng berkata sambil memberi hormat. Padri itu memandang Hang Giyok Xi'a. Orang yang menyucikan diri harus selalu berbuat kebaikan, tapi gadis ini. Tanda petik. Lu Leng tahu padri itu merasa enggan menerima kaum wanita bermalam di kuilnya. Dia ingin berkata memohon kepada padri itu lagi, tetapi Hang Giyok Xi'a mendahuluinya. Tidak memperbolahkan ya sudah. Aku mau tanya, tempat apa ini? Ini lembah cincin kok di gunung Emousan. Kedua muda-mudi itu merasa gembira karena tempat ini bukanlah hutan belantara, melainkan gunung Emousan di daerah santung. Hang Giyok Xi'a segera menarik Lu Leng pergi meninggalkan kuil. Kita bermalam di alam terbuka saja. Takut apa sih? Kenapa kita harus merengek-rengek pada kepala gunung itu? Lu Leng tersenyum. Dia tahu benar adat gadis itu. Tapi apakah kau bisa tidurnya nyak malam ini? Hang Giyok Xi'a juga tersenyum. Kau tahu saja apa yang kupikirkan. Bagaimana kalau kita melakukan perjalanan malam? Lu Leng mengangguk. Baik. Mereka berdua melakukan perjalanan malam sambil bergan dengan tangan menuju ke arah timur. Ketika hari mulai terang, mereka sudah sampai di sebuah jalan besar. Mereka berdua walau tidak pernah datang di gunung Emousan, namun tahu tentang gunung tersebut. Puluhan tahun lampau, terdapat perguruan Emousan Pai yang memiliki ilmu silat amat tinggi. Setelah ketua Emousan Pai meninggal, para saudara seperguruan pun saling merebut kedudukan ketua. Hal itu dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya. Semua murid perguruan Emousan Pai terbunuh habis. Tentang kejadian itu, kaum rimba persilatan tahu semua. Lu Leng dan Hang Giyok Xi'a juga pernah mendengar itu. Maka mereka berdua pun tahu, di mana letak gunung Emousan, dan arah mana yang harus diambil. Kalau mengikuti jalan besar itu, menempuh jalan kurang lebih 900 mil, akan tiba di kota Cilemhu, itu harus membutuhkan waktu kurang lebih 6 hari. Akan tetapi, ketika tiba di jalan besar itu mereka malah berhenti, tidak melanjutkan perjalanan lagi. Ketika masih berada di pulau Hek Chiok Tu, mereka hanya mempunyai satu tujuan, yakni kembali ke daratan. Kini mereka sudah tiba di daratan, justru tidak tahu harus kemana. Mereka berdua mempunyai tempat tinggal masing-masing, yang satu di Lemcong, sedangkan yang satu lagi di Suce Owu. Akan tetapi, kedua orang tua luleng telah meninggal. Begitu juga ayah dan adik Hon Giyok Xi'a. Walau mereka berdua mempunyai tempat tinggal, namun sama juga tidak mempunyai rumah. Mereka berdua tertegun, lama sekali barulah Hon Giyok Xi'a membuka mulut. Saudara lu, kau mau kemana? Dalam hatiku belum ada keputusan. Nona Hon, kalau dalam waktu dua tahun ini si iblis harpa masih membuat petaka dalam merimba persilatan, kau merimba persilatan Tionggoan akan tinggal sedikit. Kini kita sudah kembali dan kalau ingin mencari kenalan mungkin tidak begitu gampang. Hon Giyok Xi'a tertegun, kemudian sahutnya perlahan. Siapa tahu dua tahun ini kau merimba persilatan berhasil membasmi si iblis harpa itu. Terus terang, aku pun belum mengambil keputusan mau kemana. Namun, aku harus pergi ke rumah yang musnah terbakar itu. Sesungguhnya aku bersama seseorang menuju ke istana setan. Namun di tengah jalan aku, berangkat duluan, sehingga kami berpisah di sana. Kini sudah dua tahun, tentunya dia sudah tidak berada di tempat itu. Tapi biar bagaimanapun aku harus ke sana dulu. Lu Leng juga ingat, dia berpisah dengan Tenggo Atwa dan Giyok Bin Sien Kuntong Hang Pek juga di sekitar tempat itu. Maka ketika mendengar Hon Giyok Xi'a mengatakan begitu, dia pun segera berkata, Baik, aku ikut ke sana. Mereka berdua dari musuh menjadi sahabat. Cinta kasih mereka pun berkembang dengan cepat sekali. Walau mereka berdua terus mengendalikan diri, sama sekali tidak mau mencurahkan isi hati masing-masing, tapi kalau berpisah, mereka merasa berat sekali. Karena itu, ketika Hang Giyok Xi'a mendengar Lu Leng mau ikut, dalam hati girang sekali. Itu sungguh baik sekali. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan. Sampai di sebuah kota kecil, Hang Giyok Xi'a menjual sebuah tusuk kode emas, kemudian membeli pakaian dan makan sekenyang-kenyangnya. Setelah berganti pakaian, Lu Leng tampak tampan sekali. Begitu pula Hang Giyok Xi'a, gadis itu bertambah cantik jelita. Mereka berdua melanjutkan perjalanan lagi. Di tengah jalan berjumpa beberapa orang piausu. Mereka berdua bertanya tentang keadaan rimba persilatan. Beberapa orang piausu itu memberitahukan, setelah terjadi petaka di gunung Buyei San, kemudian terjadi lagi pertarungan sengit di depan istana setan, dan pertarungan itu berakhir begitu saja. Justru tiada seorang pun menyinggung tentang kegiatan si iblis harpa. Tentunya membuat Lu Leng dan Hang Giyok Xi'a tercengang. Mereka berdua cuma saling memandang, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Beberapa hari kemudian, mereka berdua sudah tiba di kota Cihlem. Ketika memasuki pintu kota tersebut, mereka berdua merasa diikuti orang dari belakang. Lu Leng dan Hang Giyok Xi'a segera menoleh ke belakang. Ternyata benar ada tiga lelaki mengikuti mereka dari belakang. Berkali-kali Lu Leng dan Hang Giyok Xi'a menoleh ke belakang, dan setiap kali mereka menoleh, ketiga lelaki-lelaki itu selalu pura-pura sedang menikmati pemandangan, atau saling bercakap-cakap. Sedangkan rupa ketiga lelaki-lelaki itu sungguh aneh sekali. Yang di tengah berbada jangkung, namun hanya mempunyai sebuah kaki, berjalan dibantu dengan sebuah tongkat penyanggah. Yang di kiri hanya mempunyai sebelah lengan, sedangkan yang di kanan memegang sebuah tongkat bambu, kelihatannya seperti seorang buta. Ketiga orang itu tidak hanya cacat, bahkan muka mereka pun penuh bintik-bintik hitam, sehingga amat tak sedap dipandang, dan pakaian mereka pun tidak karuhan. Sebetulnya Hang Giyok Xi'a sudah tidak sabaran. Berkali-kali dia ingin bertindak, namun dicegah oleh luleng. Nona Han, ketiga orang itu memang mengikuti kita, siapa tahu masih ada jago tangguh di belakang mereka. Kita tidak boleh mengejutkan ketiga orang itu. Hang Giyok Xi'a tertawa dingin. Sungguh bernyali mereka berani mengikuti kita. Mereka berdua memelototi ketiga orang itu, lalu melanjutkan perjalanan. Begitu mereka berjalan, tiba-tiba terdengar suara tongkat. Bambu berbunyi tak-tak-tak di belakang. Hang Giyok Xi'a betul-betul sudah tidak sabaran. Kita pancing mereka ke tempat sepi, barulah kita tanya. Luleng memang tidak habis pikir, tidak tahu ketiga orang itu berasal dari golongan mana. Dia berpikir sejenak, kemudian manggut-manggut karena masuk akal apa yang dikatakan Hang Giyok Xi'a. Mereka berdua berputar ke arah barat, tak lama sudah keluar dari pintu kota sebelah barat. Cihlem merupakan kota yang paling besar di wilayah Santung, maka keadaan di luar kota itu pun ramai sekali. Luleng dan Hang Giyok Xi'a terus berjalan. Kira-kira 40 mil kemudian sampailah di sebuah taman yang amat besar. Taman itu indah sekali, terdapat berbagai macam bunga dan puluhan pohon syongpek, yang besar-besar, namun keadaannya tampak sunyi sepi. Luleng dan Hang Giyok Xi'a masuk ke dalam, lalu duduk di sebuah batu sambil memandang keluar. Ketiga orang itu juga ikut masuk ke taman lalu berdiri di dekat sebuah pohon syongpek sambil memandang ke arah Luleng dan Hang Giyok Xi'a. Setelah itu, mereka bertiga berbisik-bisik seakan sedang merundingkan sesuatu. Hang Giyok Xi'a memang sudah ingin turun tangan dari tadi, hanya saja terus dicegah oleh Luleng. Kini tangannya merogoh ke dalam baju, ternyata dia mengambil beberapa batang jarum. Ketika melihatnya menggenggam jarum, Luleng segera tahu bahwa gadis itu mau turun tangan. Hang Giyok Xi'a. Mengeluarkan suara dengusan, kemudian mengayunkan tangannya, dan seketika tampak cahaya putih meluncur ke arah orang-orang itu. Begitu melihat cahaya putih menyambar, ketiga orang itu segera melesat pergi, dan dalam sekejap sudah tidak kelihatan lagi. Beberapa batang jarum itu menembus pohon syongpek. Dapat dibayangkan betapa lihainya Tai L. M. Chiang Hong Giyok Xi'a. Setelah ketiga orang itu tidak kelihatan, Hang Giyok Xi'a bangkit berdiri seraya berseru. Kalian sudah mengikuti kami sampai di sini, kenapa malah pergi? Sampai beberapa kali gadis itu berseru, namun di luar taman tetap tiada sahutan. Luleng bertambah heran dan tidak habis pikir, sebetulnya apa maunya ketiga orang itu. Seandainya ketiga orang itu berniat jahat, kenapa masih belum turun tangan? Itu sungguh aneh sekali. Di saat Luleng sedang berpikir, tampak Hang Giyok Xi'a mengeluarkan pecut temasnya kelihatannya ingin mengejar mereka. Luleng segera mencegahnya. Nona Han jangan terburu-buru mengejar mereka, lihat saja bagaimana gerak-gerik mereka selanjutnya. Hang Giyok Xi'a yang berhati keras dan tidak sabaran itu, justru mau mendengar perkataan Luleng, itu sungguh luar biasa. Akan tetapi, kali ini dia sudah tidak bisa menurut lagi. Badannya langsung bergerak melesat pergi. Namun di saat itu pula mendadak terdengar pekikan aneh di luar taman, lalu tampak segulung bayangan hitam yang amat besar menerjang ke dalam, ke arah Hang Giyok Xi'a. Segulung bayangan hitam itu bagaikan awan hitam, muncul mendadak lalu menutupi sekujur badan gadis tersebut. Hang Giyok Xi'a yang baru melesat keluar terkejut bukan main, karena tidak melihat jelas sebetulnya apa gulungan bayangan hitam itu. Dia langsung menggerakkan pecut emasnya dan mengeluarkan jurus jitgoat senghwi, matahari dan bulan memancarkan cahaya. Akan tetapi, di saat sekejap itu Luleng telah melihat jelas, yang menerjang ke dalam itu seseorang berbadan gemuk sekali. Ketika Hang Giyok Xi'a menyerang dengan pecut emas, tampak orang gemuk itu pun mengayunkan toya besi yang panjangnya satu dipal lebih. Kemudian dengan suara menderu-deru toya besi itu mengarah Hang Giyok Xi'a. Mereka berdua sama-sama berada di udara dan sedang saling menyerang. Pecut emas Hang Giyok Xi'a meliuk-liuk bagaikan seekor naga hitam, sedangkan toya besi itu bagaikan gelombang menerjang gadis itu. Bukan main terkejutnya Hang Giyok Xi'a, sebab tahu pecut emas di tangannya tak dapat menahan serangan toya itu. Dalam keadaan terjepit, mendadak dia mengayunkan tangannya dengan jurus Giyok T.O. Uyang Yok, Kelinci Giyok menyebarkan obat untuk menangkis. Jurus tersebut amat aneh, dasyat dan lihai, yaitu salah satu jurus ilmu Taim Chiang, khususnya menggunakan tangan kiri. Angin pukulan baru keluar, terdengar orang gemuk itu memekik aneh sambil mencelat ke belakang. Hang Giyok Xi'a pun merasa tenaga toya besi itu amat kuat sekali, sebab dapat menekan serangan pecut emasnya. Di saat orang gemuk itu baru berdiri, terdengar pula suara ser-ser-ser, dan tampak tiga orang berkelebat ke dalam. Ketiga orang itu adalah orang-orang yang mengikuti Hang Giyok Xi'a dan Luleng. Meti mereka menyorot tajam ke arah Luleng. Sedangkan Luleng sudah maju ke depan mendekati Hang Giyok Xi'a. Kemudian mereka berdua memandang orang gemuk itu. Begitu memandang Hang Giyok Xi'a dan Luleng pun tertegun. Ternyata orang gemuk itu seorang wanita. Dia mengenakan pakaian hitam. Badannya tinggi gemuk, bibirnya tebal dan hidung pesek. Sungguh buruk mukanya. Padahal Hang Giyok Xi'a sudah gusar sekali, namun ketika melihat wanita tinggi gemuk itu, malah tertegun kemudian tertawa. Wanita gemuk itu tahu Hang Giyok Xi'a menertawakan keburukan rupanya, maka mukanya yang penuh daging bergerak-gerak, setelah itu dia membentak sengit. Di mana guru kalian? Cepat beritahukan. Begitu mendengar pertanyaan wanita gemuk itu, Luleng dan Hon Giyok Xi'a tercengang. Mereka berdua pun tidak tahu yang ditanyakannya itu siapa, apakah Giyok Bin Sin Kun Tong Hang Pek, Hwe Hang Sianko ataukah Tian San Sian Jin dan Pian Leong Sian Po? Di saat mereka berdua tertegun, wanita gemuk itu membentak lagi. Di mana guru kalian sekarang? Cepat beritahukan. Lelaki jangkung yang berdiri di samping wanita gemuk segera berkata, Kakak, kita tangkap saja mereka, barulah kita tanya, itu lebih baik bukan? Wanita gemuk langsung berpaling, lalu meludah. Fui! Kau tahu apa? Kalau bukannya kalian tidak mendengar perkataanku, bagaimana mungkin hari ini kita jadi begini? Cepat tutup mulutmu. Si jangkung langsung diam dengan kepala tertunduk, kelihatannya amat takut kepada wanita gemuk itu. Menyaksikan sikap mereka, sepertinya punya dendam dengan salah seorang guru luleng atau Han Giok Xia. Sedangkan ketiga orang yang mengikuti mereka berdua, tidak berani turun tangan ternyata menunggu munculnya wanita gemuk itu. Mereka kelihatan mengenali dan tahu asal-usul luleng serta Han Giok Xia. Mungkin karena melihat pecut emas dan lihat Hwe Soh Sim Lun, sebab kedua macam senjata itu memang sudah amat terkenal dalam merimba persilatan, siapa yang melihat kedua macam senjata tersebut pasti tahu pemiliknya. Oleh karena itu, luleng berkata dengan suara dalam. Siapa yang kau tanyakan? Hwe Hang Sianko atau? Han Tai Hiap? Tapi mereka berdua sudah meninggal. Wanita gemuk tampak tertegun. Apa itu Hwe Hang Sianko dan Han Tai Hiap? Betapa gusarnya Han Giok Xia, karena nada suara wanita gemuk itu agak menghina ayahnya. Coba katakan sekali lagi. Sedangkan luleng terperangah, namun tahu adanya suatu kesalahpahaman. Maka dia segera memberi isyarat kepada Han Giok Xia, kemudian bertanya kepada wanita gemuk. Kalau begitu, siapa yang kau tanyakan? Wanita gemuk itu berkertak gigi, sehingga wajahnya yang buruk itu berubah bengis sekali. Yang ku tanyakan adalah orang yang mencelakai sesama kaum merimba persilatan, yakni penjahat besar Liok Chi sahutnya dengan suara melengking-lengking. Ketika wanita gemuk mengatakan itu, wajahnya tersirat penuh dendam, begitu pula ketiga orang itu. Luleng tertegun dan membatin, Liok Chi. Apakah yang dimaksudkannya itu Liok Chi Sian Sing yang di gunung Buye Isan? Apakah yang kau maksudkan itu Liok Chi Sian Sing yang di puncak Sian Jin Hong? Dia sudah meninggal. Wanita Gentuk langsung meludah. Fui! Apa itu Liok Chi Sian Sing? Kalian berdua masih berpura-pura? Coba rasakan Toyaku ini. Wanita gemuk langsung mengayunkan Toya besinya, menyerang Luleng dan Hon Giyoksia dan dengan jurus Cian Kun Ban Be Be, ribuan prajurit laksana kuda. Luleng dan Hon Giyoksia amat gusar. Mereka berdua. Segera mencelak ke belakang kemudian Hon Giyoksia melancarkan sebuah pukulan jurus Siong Gou Penggoat. Siong Gou mengejar bulan, sedangkan jari telunjuk Luleng menyentil ke depan. Mereka berdua mengeluarkan ilmu andalan yang dipelajarinya selama dua tahun lebih, yang satu lunak dan yang satu lagi keras mengarah wanita gemuk. Pukulan mereka menimbulkan angin menderuduru, sehingga batu-batu kerikil dan pasir-pasir yang ada di sekitarnya berterbangan. Kelihatannya wanita gemuk itu pun tahu akan kelihayan serangan-serangan yang dilancarkan mereka berdua. Dia segera memutar toya besinya untuk melindungi diri. Akan tetapi, badan gemuk itu tetap bergoyang-goyang, dan akhirnya terhuyung-huyung ke belakang tujuh-delapan langkah. Perlu diketahui ilmu pukulan Tai L.M. Chi yang mengandung tenaga Im, sedangkan Kiyin Kong Sin Chi mengandung tenaga yang kedua macam tenaga itu memang berlawanan, namun juga bisa menyatu, maka wanita gemuk itu tidak dapat menahan kedua macam tenaga tersebut. Setelah berdiri tegak, wanita gemuk segera memandang ketiga orang itu seraya bertanya membentak. Penjahat Liu Chi memperoleh Pat Leong Tian Im, apakah Pat Leong Tian Im itu juga berisi ilmu silat lain? Lelaki berkaki satu langsung menyaut. Tidak. Namun amat lihai. Luleng dan Hon Giyok Xia merasa girang karena bisa mendesak wanita gemuk itu dengan ilmu masing-masing. Mereka mau menyerang lagi, namun tiba-tiba mendengar Pat Leong Tian Im. Maka, mereka tertegur dan batal. Menyerang. Wanita gemuk berkata sengit. Serangan yang dilancarkan kedua penjahat kecil itu sudah pasti ilmu silat Pat Leong Tian Im. Kalau tidak, bagaimana mungkin kepandaian mereka begitu tinggi? Lelaki berkaki satu berkata terputus-putus. Kakak, itu, itu aku justru tidak tahu. Yang kita tahu, dua tahun lalu penjahat Liu Chi menimbulkan petaka dalam rimba persilatan, dan banyak jago tangguh mati oleh Pat Leong Tian Im, namun tidak pernah mendengar dia turun tangan. Ketika mendengar ucapan itu hati Luleng dan Hon Giyoksia tergerak, kemudian gadis itu menyela. Hei! Yang kalian sebut Liu Chi itu, apakah si iblis harpa? Lelaki berkaki satu memandang wanita gemuk, seakan minta persetujuan barulah kemudian akan menyaut. Namun justru wanita gemuk itu yang lebih dulu menyaut. Apa itu si iblis harpa? Lelaki berkaki satu memberitahukan. Kakak, penjahat Liu Chi memunculkan diri dalam rimba persilatan dua tahun lalu, maka kaum rimba persilatan menjulukinya si iblis harpa. Walau dia tidak pernah memperlihatkan mukanya, namun justru dia yang meninggalkan bekas telapak tangannya berjari enam di dalam gudang rahasia luchong piyotau, sehingga dia dijuluki Liu Chi Himo, si iblis harpa berjari enam. Wanita gemuk manggut-manggut. Oh, 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 oh. Ternyata begitu. Begitu mendengar apa yang dikatakan lelaki berkaki satu itu, seketika juga darah luleng bergejolak. Keningnya berkerut, lalu berkata dengan lantang. Yang kalian maksudkan penjahat Liu Chi itu, justru musuh besarku. Kini dia berada di mana, kalian tahu. Wanita gemuk mengangkat toya besinya, kemudian memandang lelaki berkaki satu. Lelaki berkaki satu segera bertanya kepada luleng. Sebetulnya kau siapa? Aku putra Lusinkong, namaku luleng. Lelaki berkaki satu itu tertegun, lalu menatap luleng seraya berkata. Ternyata kau adalah luleng, si penjahat kecil luleng melotot. Kenapa kau memakiku? Wanita gemuk segera berkata sengit. Tidak peduli dia siapa. Cepat tanya dia berada di mana penjahat Liu Chi. Apa penjahat Liu Chi? Aku mana tahu dia berada di mana sahut luleng. Lelaki berkaki satu tertawa dingin. Kalau kau tidak tahu, bagaimana mungkin golok suyang tu, golok cahaya ungu, ku berada di pinggangmu. Luleng tercengang dibuatnya, sehingga termangu-mangu. Suyang tu apa? Han Giok Xia melihat lelaki berkaki satu itu terus. Menatap golok pendek yang terselip di pinggang luleng. Maka dia segera berkata kepada luleng. Saudara lu, golok pendek yang di pinggangmu miliknya. Dua tahun luleng memperoleh golok pendek itu di dalam perahu besar yang terapung di sungai Wang Ho. Setelah Han Giok Xia berkata begitu, kemarahannya terhadap mereka pun agak meredah. Oh, iya? Memang ya sahut leiyaki berkaki satu. Aku mendapatkan golok pendek ini di dalam sebuah perahu besar. Karena golok ini saat itu kuanggap tak ada pemiliknya, maka ku ambil. Tapi sekarang kau mengatakan golok ini milikmu, apakah ada buktinya? Lelaki berkaki satu itu tertegun. Sedangkan wanita gemuk langsung membentak. Perlu bukti apa? Luleng tertawa. Bagaimana mungkin golok ini ku serahkan hanya berdasarkan pengakuan tanpa bukti? Wanita gemuk itu tampak gusar sekali. Dia segera mengayunkan toya besinya, namun kemudian diturunkan menghantam tanah. Loh Sen, kira bagaimana suyang tumuh hilang, beritahukan kepadanya. Lelaki berkaki satu mengangguk. Hei, kura-kura kecil, kalau kau berpengalaman dalam rimba persilatan, tentunya tahu bahwa suyang cu adalah benda peninggalan suyang cinjin, memang selalu berada padaku. Dua tahun lalu ketika luleng mengambil golok pendek itu, dalam hati justru ada sedikit kesan. Kini begitulah lelaki berkaki satu menyinggung suyang cinjin, seketika juga hati luleng bergerak. Oh, ternyata kalian berempat Coan Tiong Liok Chou, enam buruk rupa dari Coan Tiong. Suyang cinjin sebetulnya ciam poe dari Butong Pai, namun tidak cocok dengan para saudara seperguruannya, maka meninggalkan Butong dengan membawa golok pusaka suyang tu. Akhirnya dia tiba di Coan Tiong dan meninggal di situ. Tentunya suyang tu itu pun berada di Coan Tiong, akhirnya salah satu Coan Tiong Liok Chou yang memperoleh golok pusaka itu. Tentang itu kaum rimba persilatan sudah mengetahuinya. Butong Pai juga ke Coan Tiong menemui mereka bernah meminta kembali golok pusaka tersebut. Akan tetapi, Coan Tiong Liok Chou masing-masing berkepandaian tinggi, lagi pula pihak Butong Pai tidak tahu seluk-beluk daerah Coan Tiong, sehingga membuat pihak Butong Pai nyaris binasa di sana. Setelah itu, Coan Tiong Liok Chou menghilang tiada jejak. Pihak Butong Pai memasuki lagi daerah Coan Tiong, namun tidak menemukan jejak mereka, maka urusan habis begitu saja. Tentang itu, Luleng memang sudah mendengar dari orang, jadi tidak mengherankan kalau dia terkesan akan golok pendek tersebut. Ketika Luleng menyebut Coan Tiong Liok Chou, wanita gemuk langsung membentak gusar. Apa yang disebut Coan Tiong Liok Chou? Apakah kami buruk rupa? Kami adalah Coan Tiong Liok Hiap, enam pendekar dari Coan Tiong. Salah satu Coan Tiong Liok Hiap, penjahat Liok Chou. Padahal tampang maupun bentuk tubuh wanita gemuk itu amat buruk sekali, namun dia justru tidak mengakuinya, maka membuat Luleng tertawa dalam hati. Namun ketika mendengar ucapan terakhir itu, hatinya menjadi tersentak. Ternyata Liok Chihimu adalah salah satu di antara kalian? Wanita gemuk melotot. Ada urusan apa dengan kau? Luleng tidak menyahut, hanya mendengus dingin. HMM. Lelaki berkaki satu segera berkata. Dua tahun lalu, kami bertiga berlayar di sungai Wongho dengan perahu besar mencarinya untuk berdiskusi. Tanda petik. Ketika lelaki berkaki satu sampai di situ, mendadak Han Giok Xia bertanya. Kalian ingin berdiskusi apa dengan Liok Chihimu lelaki berkaki satu melotot? Ada hubungan apa dengan kau? Han Giok Xia maju selangkah sekaligus mengayunkan. Pecut emasnya, mengeluarkan jurus hui pucua, air terjun mengalir. Ketika si buta dan si lengan tunggal yang berdiri di sisi lelaki berkaki satu itu pun ikut bergerak. Gerakan kedua orang itu amat cepat, masing-masing melancarkan pukulan ke arah Han Giok Xia. Walau gerakan mereka amat cepat, tapi luleng sudah bersiap dari tadi. Dia langsung maju dan mengeluarkan jurus yang hangcak yun, sepasang puncak menembus awan, angin jari tangannya menyerang kedua orang itu. Si buta dan si lengan tunggal mengarigap jarak luleng dengan mereka agak jauh, tidak mungkin dapat menyerang mereka, nernun betapa dasyatnya tenaga Kim Kong Sin Chi. Ser, ser. Angin jari tangan luleng telah menghantam dada kedua orang itu, sehingga dada mereka terasa seperti terhantar martil yang beratnya ratusan kati. Seketika mereka menjerit dan terhuyung-huyung ke belakang. Untung luleng hanya menggunakan enam bagian tenaganya. Kalau dia menggunakan tenaga sepenuhnya, nyawa kedua orang itu pasti melayang. Luleng berhasil merenukul mundur kedua orang itu, sedangkan pecut emas Han Giok Xia pun berhasil membuat si kaki satu termundur-mundur. Menyaksikan itu, Tan Kui Kui, yakni wanita gemuk itu segera maju mendekati luleng sambil mengayunkan toya besinya. Akan tetapi, mendadak luleng membentak. Mau cari penyakit? Namun Tan Kui Kui tetap menyerangnya. Luleng mengerutkan kening sambil bertelit ke belakangnya. Kernudian balas menyerangnya dengan jurus It Chi Keng Tian, sekali tunjuk mengejutkan langit. Pada waktu bersamaan, Han Giok Xia pun mengayunkan pecut emasnya dengan jurus Pit He Ching Tian, laut membiru langit cerah, menyerangnya. Tan Kui Kui diserang dari depan dan belakang, itu sungguh membuatnya gugup dan panik. Dalam keadaan terdesak dan terjepit, Tan Kui Kui terpaksa melepaskan toya besinya sambil mencelat ke samping laksana kilat. Padahal di saat bersamaan, luleng dan Han Giok Xia sudah menarik serangan masing-masing, itu agar tidak melukainya. Tan Kui Kui berdiri dua-tiga depan dari luleng dan Han Giok Xia. Sepasang matanya menatap toya besinya yang tergeletak di tanah, namun dia tidak berani mengembilnya. Luleng tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kalian berempat ingin mencari penjahat liok chi, kami pun sedang mencarinya. Kita punya musuh yang sama, seharusnya bersatu, bukan saling bermusuhan. Nah, alangkah baiknya kalian menceritakan tentang liok chi himo itu, mungkin kita bisa berubah menjadi sahabat. Si kaki satu langsung bertanya. Bagaimana dengan Su Yang Tu itu luleng menyahut tegas? Su Yang Tu merupakan golok pusaka butong pai, akan kuantar ke butong. Si kaki satu tampak gusar sekali. Dia maju selangkah, namun Tan Kui Kui atau wanita gemuk itu segera membentak. Kau mau mampus ya? Sudahlah. Kita turuti saja perkataan kedua penjahat kecil itu. Luleng sudah tahu sifat mereka yang suka mencaci, maka dia tidak tersinggung oleh cacian itu. Pemuda itu tersenyum, dan menatap Tan Kui Kui seraya berkata, biar aku kembalikan dulu toya besimu. Luleng membungkukan badannya untuk mengambil toya besi itu. Dia menggunakan kira-kira tujuh bagian tenaganya, karena senjata itu amat berat, kurang lebih tiga lima ratus kati. Setelah mengangkat toya besi itu, dia berseru. Sambut. Luleng melemparkan senjata itu ke arah Tan Kui Kui. Wanita gemuk itu segera menyambutnya lalu memutar-mutarkannya. Toya besi yang begitu berat, ketika berada di tangan Tan Kui Kui justru tampak keringan sekali. Menyaksikan itu, Luleng dan Hon Giyok siang kagum akan tenaga alami yang dimiliki wanita gemuk itu. Kelihatannya tidak berada di bawah Ye Ulaupun Ketua Tachibun. Pantas pihak Butong tidak bisa berbuat apa-apa ketika mencari mereka ke Coan Tiong. Luleng melihat dia sudah menerima toya besi itu. Kalian berempat mau mencari Liok Cihimo untuk mendiskusikan apa? Si Kaki Satu memandang Tan Kui Kui. Beritahukanlah pada mereka kata wanita gemuk itu. Si Kaki Satu segera memberitahukan. Dua puluh tahun lalu, kakak Tan berada di Lembah Wangyapkok, daerah Coang Tiong Provinsi Santung untuk berlatih lewekang. Sedangkan kami berlima tetap bergerak di Coan Tiong, dan di sana kami menemukan tiga pusaka rimba persilatan. Tiga pusaka apa tanya Han Giyok siang? Si Kaki Satu diam sejenak, kelihatannya dia agak enggan memberitahukan, lama sekali barulah menyaut. Pusaka pertama adalah Pat Leong Him, kedua adalah Pat Leong Tian Im, yang berhubungan dengan Pat Leong Him, pusaka ketiga adalah sebuah busur api. Ketika mendengar disebutnya busur api Luleng teringat akan apa yang Tem Goatwa ceritakan, seseorang yang dipanggil Buddha Setan memiliki busur api. Namun Luleng tidak terpikirkan, Buddha Setan punya hubungan apa dengan Coan Tiong Liok Chowu. Karena itu, dia tidak mau berpikir lagi, sedangkan si Kaki Satu sudah melanjutkan. Setelah memperoleh ketiga pusaka itu, kami pun bernaksud pergi ke Lembah Wang Hiopko, untuk memberitahukan kepada kakak Tan, tapi justru ada dua orang menentang. Sudah memperoleh ketiga pusaka rimba persilatan, kenapa harus menambah satu orang lagi untuk dibagi, kata mereka. Mendengar penuturan itu, Tan Kwi Kwi langsung mendengus dingin. Badan si Kaki Satu tergetar sedikit, setelah itu dia baru melanjutkan penuturannya. Ketika itu, kami, menuruti perkataan mereka, tidak taunya mereka berdua justru bersekongkol untuk menyerang kami bertiga hingga kami terluka parah, akhirnya terpaksa kembali ke Lembah Wang Hiopko dan kami pun menjadi cacat. Luleng cepat-cepat bertanya, Bagaimana kemudian? Kemudian kami pun tidak mendengar kabar berita mereka berdua. Sedangkan kakak Tan tersesat dalam latihan, karena saking gusar mendengar penuturan kami, dan bulan kemarin. Dua tahun yang lalu kami mendengar bahwa Pat Leong Tian Im telah muncul di rimba persilatan, dan menimbulkan malapetaka. Kami baru tahu bahwa penjahat Leong Chi telah berhasil menguasai ilmu Pat Leong Tian Im, namun tidak tahu jejak yang satu itu. Ketika itu kakak Tan belum pulih, kami bertiga bergerak dalam rimba persilatan mencari jejak Leong Chi, ingin bicara dengannya. Han Giok Xia tertawa dingin. Dia sudah berhasil menguasai ilmu Pat Leong Tian Im, bagaimana kalian dapat melawannya? Kami hanya berharap dia masih ingat akan hubungan persaudaraan, tidak akan mencelakai kami, sahut si kaki satu. Akhirnya kalian berhasil mencarinya tanya luleng. Wajah si kaki satu berubah muram. Kami memang berhasil mencarinya, di pinggir sungai Wong Ho. Kami melihat sebuah kereta kunda yang amat mewah, dan kami tahu bahwa kereta mewah milik Leong Chi. Kami bersuara, maka kereta mewah itu pun lalu berhenti. Kapan kejadian itu? Kira-kira dua tahun lalu. Luleng dan Han Giok Xia ingat, ketika itu mereka berdua bertemu di rumah yang musnah di lalap api. Bagaimana setelah kalian berjumpa? Dia tanya luleng. Si kaki satu menyahut dengan sengit. Penjahat Leong Chi tidak ingat akan hubungan persaudaraan, bahkan tidak menongolkan mukanya. Dia langsung memetik harpa menggunakan pat Leong Tian Im. Para nelayan di sana tidak mengerti ilmu silat, maka begitu mendengar suara harpa itu, mereka langsung terjun ke sungai. Kami bertiga pun ikut terjun, maka dapat meloloskan diri. Kini Luleng dan Han Giok Xia paham, karena mereka bertiga terburu-buru terjun ke sungai, sehingga si kaki satu tidak sempat mengambil goloknya, akhirnya goloknya tertinggal di dalam perahu besar itu. Si kaki satu melanjutkan. Kami kabur kembali ke lembah Wong Hepko, lalu menceritakan kejadian itu kepada kakak Tan. Tentunya kakak Tan amat gusar, tapi hanya bisa gusar. Belum lama ini, kami memperoleh semacam buah di dalam hutan. Setelah makan buah itu kakak Tan baru pulih. Kemudian kami meninggalkan lembah Wong Hepko untuk mencari Lyok Chi. Melihat di pinggangmu terselip golok suyang tu, maka kami mengira kalian berdua adalah murid Lyok Chi. Mendengar penuturan itu Luleng tertawa. Kalian telah keliru. Oh ya, ku dengar sudah dua tahun Lyok Chi Himo tidak muncul dalam rimba persilatan, itu. Apa sebabnya? Siapa tahu sahutan kui-kui? Han Giok Xia tertawa dingin. Berdasarkan kepandayan kalian, lebih baik jangan bertemu dia. Kalau bertemu dia, nyawa kalian berempat pasti melayang. Tan kui-kui mendengus. Hektometer. Ketika mengangkat saudara, kami bernam sudah bersumpah berat. Apakah dia tidak takut akan sumpahnya itu? Mendengar ucapan itu, Luleng dan Hon Giok Xia tertawa. Hahaha. Kalau dia takut akan sumpahnya, mana mungkin ketika itu dia berbuat begitu? Meskipun kami lain golongan dengan kalian, namun merasa tidak tega melihat kalian pergi mengantar nyawa. Lebih baik kalian cepat-cepat kembali ke Wang Yap Kok saja. Tan kui-kui berempat terbungkam, sedangkan Luleng berkata kepada Han Giok Xia. Nona Hon, mari kita melanjutkan perjalanan si kaki satu segera membuka mulut. Golok itu. Tanda petik. Tiba-tiba Luleng melotot, sehingga membuat si kaki satu tidak berani melanjutkan ucapannya. Tan kui-kui justru berseru. Tunggu. Tadi kalian bilang juga no pergi mencarinya. Apakah kalian memiliki suatu ilmu untuk melawan Pat Leong Tian LM? Luleng dan Hon Giok Xia tertegun mendengar pertanyaan wanita gemuk itu sehingga termangu-mangu. Mereka berdua teringat akan kelihayan Pat Leong Tian Im, banyak jago tangguh binasa karenanya. Walau kini Luleng dan Hon Giok Xia sudah berkepandaian tinggi, tapi masih tidak bisa dibandingkan dengan Lu Sin Kong, Ang Eng Leng Long, Tem Senin, Hwe Hang Siankou, Han San dan Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek. Kalau mereka bertemu Liu Chi Him Mo, sudah pasti akan binasa, jangan harap bisa hidup. Setelah tertegun sejenak, Luleng berkata, Apa yang kau katakan memang masuk akal. Walau kami tidak memiliki suatu ilmu melawan Pat Leong Tian Im, namun masih bisa menghubungi para jago dalam merimba persilatan, mungkin itu ada gunanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Luleng, Tan Kui Kui langsung mendengus. Hektometer. Para jago tangguh yang mana? Luleng tertawa sambil memberitahukan. Misalnya Giok Bin Sin Kun Tong Hangpek, Guruku. Tanda petik. Begitu Luleng menyebut nama tersebut, air muka Tan Kui Kui langsung berubah, bahkan sikapnya yang angkuh itu pun sirna seketika. Luleng melanjutkan. Masih ada Chit Set Sin Kun, Ketua Huyan Bun, Liat Hwe Echowsu dan beberapa jago tangguh yang terhindar dari petaka dua tahun lalu. Dengan adanya begitu banyak jago tangguh, tentunya dapat menundukkan Luleng Chihimu. Mungkin tidak lama lagi, Tong Hangpek dan Liat Hwe Echowsu akan bertarung mati-matian, kata Tan Kui Kui dengan dingin. Tentang Tong Hangpek dan Liat Hwe Echowsu bermusuhan, Luleng sudah tahu. Nernun mereka berdua akan bertarung dalam waktu singkat ini, Luleng justru tidak tahu. Oleh karena itu, Luleng segera bertanya. Kau bilang apa? Tan Kui Kui melotot. Sebetulnya kau murid Tong Hangpek bukan Luleng mengangguk. Benar. Tak Kui Kui mengerutkan kening. Urusan ini sudah tersiar, sehingga para jago tangguh dari berbagai partai sudah tahu semua, tapi kenapakah sebagai muridnya malah tidak tahu. Luleng menjelaskan. Dua tahun lalu, aku dan Nona Hang pergi ke seberang laut, dan baru kembali beberapa hari ini. Tan Kui Kui atau wanita gemuk itu menatap mereka berdua dengan penuh perhatian, kemudian berkata, Kalian berdua memang merupakan pasangan yang serasi. Kalau kau bisa ke Gunung Gobi San selekasnya, kalian guru dan murid boleh sekaligus melangsungkan pernikahan, itu sungguh bagus sekali. Ucapan yang tiada ujung pangkal itu, membuat wajah Hon Giok Sia langsung memerah. Biasanya gadis itu cepat marah, namun kali ini justru tidak marah, hanya tampak gusar sedikit saja. Ketika mendengar ucapan itu, Luleng merasa tidak enak dalam hati, maka lalu berkata sungguh-sungguh, Jangan membuat malu nonahan. Tadi kau bilang dalam beberapa hari ini, guruku akan menikah? Tan Kui Kui menyaut. Ya. Setelah Ang Eng Leng Long meninggal di puncak Sian Jin Hong, Giok Bin Sin Kun pun mulai tampil dalam rimba persilatan. Semula pihak Kobi Pai ketakutan, karena mengira Tong Hang Pai akan cari gara-gara dengan mereka. Namun sungguh di luar dugaan, ternyata Tong Hang Pai dan pihak Kobi Pai sudah bertemu beberapa kali, tidak terjadi apapun. Sui Ching Sian Su melihat pihak yang tidak menyucikan diri tiada pemimpin, maka segera menghimpun para murid Kobi Pai, kemudian di hadapan meja apu lalu haure Kobi Pai, mengangkat Tong Hang Pai sebagai ketua golongan Kobi Pai yang tidak menyucikan diri. Lu Leng Girang bukan main, dan seketika wajahnya tampak berseri-seri. Itu memang baik sekali, Tan Kui Kui melanjutkan. Dalam dua tahun ini, Tong Hang Pai pun sudah mengembalikan tulang belulang Beng Tulo Jin ke Gunung Gobi. Sebulan lagi dia akan menikah. Para jago dari berbagai partai pasti datang memberi selamat, termasuk lihat Hwe Echow Su, ketua Hwe Asan Pai. Tapi dia tidak berniat baik, melainkan Renau mengacau di sana dan tentang itu siapapun sudah tahu. Lu Leng tertawa. Sampai di saat itu, pasti banyak jago tangguh berkumpul di Gunung Gobi San, bagaimana mungkin dia berani turun tangan? Tan Kui Kui tertawa dingin. Pernahkah lihat Hwe Echow Su takut terhadap siapapun? Sementara Hong Giyok Sia terus mendengarkan. Walau dia tidak pernah bertemu Tong Hang Pai, tapi pernah mendengar nama tersebut, maka dia terheran-heran. Tong Hang Pai pasti sudah berumur, kenapa hingga kini baru menikah? Siapa calon istrinya tanyanya? Mendadak Tan Kui Kui menghela nafas panjang. Walau usia Tong Hang Pai sudah hampir 50. Tapi kelihatannya seperti baru berusia 30-an dan amat tampan pula. Kalau pandangannya agak jauh dan kenal wanita, dengan aku justru merupakan pasangan yang serasi. Tapi tidak tahunya dia. Tan Kui Kui berkata sungguh-sungguh. Mendengar sampai di situ Luleng dan Hong Giyok Sia tak tertahan lagi dan mereka berdua langsung tertawa geli terpingkal-pingkal. Tan Kui Kui segera melotot. Apalah yang kalian tertawakan? Han Giyok Sia masih tertawa hingga terbungkuk-bungkuk, berselang sesaat barulah bertanya. Kalau begitu, siapa calon istrinya? Tan Kui Kui mendengus dan bibirnya mencibir, membuat wajahnya semakin tak sedap dipandang. Dia akan memperistri Putri Citsan Sien Kun, yang belum cukup matang itu. Ketika Tan Kui Kui berkata sampai di situ, Luleng langsung berhenti tertawa. Wajahnya yang tampan itu berubah menjadi pucat pias. Mendadak dia menjulurkan tangannya untuk mencengkeram lengan Tan Kui Kui, tentunya amat mengejutkan wanita gemuk itu. Kura-kura kecil, kenapa kau? Mau bertarung ya? Luleng melepaskan cengkeramannya. Dia berdiri termangu-mangu di tempat, kemudian menarik nafas dalam-dalam seraya bertanya. Kau bilang apa tadi? Tentang dirinya mencintai Tem Goatwa, Luleng sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Han Giyoksya. Begitu pula gadis itu, tidak pernah memberitahukan kepada Luleng bahwa dirinya mencintai Tem Ekhawi. Oleh karena itu, ketika melihat wajah Luleng berubah pucat pias, Han Giyoksya tercengang, kemudian maju selangkah seraya berkata. Saudara lu, kenapa kau? Luleng kelihatan seperti tidak mendengar pertanyaan Han Giyoksya. Dia malah menatap Tan Kui Kui sambil membentak. Kau bilang apa tadi? Aku bilang Tong Hang tak akan memperistri Putri Cip Set Sin Kun. Memangnya kenapa sahut Tan Kui Kui? Luleng maju selangkah. Wajahnya tampak kehijau-hijauan. Kemudian dia bertanya dengan suara bergemetar. Putri Cip Set Sin Kun yang mana? Bahu Tan Kui Kui terangkat sedikit. Siapa tahu? Mengapa kau tidak tahu? Pertanyaan itu membuat Tan Kui Kui menjadi gosar dan langsung mencaci. Dasar kura-kura kecil. Tanda petik. Belum juga Tan Kui Kui usai berkata, Luleng sudah menggerakkan jari telunjuknya ke arah muka wanita gemuk itu. Tan Kui Kui berteriak kaget, lalu bergerak cepat mencelat ke belakang, sehingga berhasil menghindari jurus LTC Keng Tian itu. Luleng maju beberapa langkah seraya membentak. Cepat katakan. Cip Set Sin Kun hanya mempunyai seorang putri, selah si kaki satu. Luleng membalikan badannya ke arah si kaki satu. Kini hati Luleng kacau. Sepasang matanya bersinar aneh, membuat si kaki satu menyurut mundur beberapa langkah. Lama sekali barulah Luleng bertanya dengan suara serak. Apakah Tem Goatwa si kaki satu mengangguk? Kedengarannya memang itu nama calon pengantinnya, badan Luleng mendadak bergemetar. Kemudian dia memekik aneh sambil menerjang ke arah pohon syongpek, sekaligus menggerakkan jari tangannya. Seketika terdengar suara menderu-deru, tak lama kemudian tampak tiga buah pohon syongpek keroboh. Luleng tidak berhenti sampai di situ. Dia meloncat ke pohon yang roboh itu, lalu mengamuk di situ memukul dan menendang.